Setelah Gong Ziyu mengeluarkan pedang mengkilap itu, dia segera melepaskan aliran kekuatan inti sejati ke dalam pedang itu. Pedang itu segera meledak dengan cahaya terang, menerangi sekeliling dan menekan sekeliling. Aura pedang berkaca itu langsung mencapai kondisi puncaknya. Seluruh pedang juga menjadi lebih dari 300 kaki panjangnya, dan bayangan humanoid yang sangat jelas muncul di pedang itu. Tubuh dan fitur wajah bayangan humanoid itu bisa terlihat dengan jelas. Itu adalah wanita mungil. Saat Gong Ziyu terus menuangkan kekuatan inti sejati ke dalam pedang, roh ki pada pedang itu menindas, dan pedang ki saling bersilangan. Bahkan bayangan humanoid pun bersinar terang. Itu sebenarnya adalah roh senjata yang dilahirkan oleh pedang itu sendiri. Meskipun roh senjata itu baru dalam tahap awal kelahirannya, sebagai roh senjata bawaan, kekuatan pedang kaca ini jauh lebih kuat daripada senjata dengan roh senjata yang diperoleh. Melihat pedang berkaca-kaca di langit, Nidan dari Istana Suci Surga Giyok berkata dengan sedikit terkejut. Nada suaranya penuh rasa iri dan keinginan terhadap pedang mengkilap milik Gong Ziyu. Bagaimanapun juga, senjata dengan roh senjata bawaan sangat berharga, dan senjata semacam itu memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Sebagai senjata roh, pada dasarnya ia memiliki spiritualitas, dan banyak senjata roh yang memiliki roh senjata. Namun, sebagian besar roh senjata disegel selama proses pemurnian, seperti menyegel roh dari beberapa binatang iblis atau penggarap diri. Roh senjata yang disegel sebenarnya adalah roh senjata yang diperoleh. Hanya roh artefak bawaan yang lahir dari senjata roh yang disebut roh artefak bawaan. Namun, kondisi senjata roh untuk melahirkan roh artefaknya sendiri sangat sulit. Biasanya diperlukan periode evolusi yang panjang sebelum bisa berhasil. Setelah senjata roh melahirkan roh senjata bawaan, kekuatan senjata roh akan segera meningkat seratus kali lipat. Saat roh senjata bawaan berangsur-angsur bertambah kuat, level dan kekuatan senjata roh juga akan meningkat secara bertahap. Tidak ada batasan ruang untuk perbaikan. Hanya ada sedikit senjata roh dengan roh senjata bawaan. Bahkan bagi putra pilihan surga ini, sangat sulit untuk menemukan senjata roh seperti itu. Oleh karena itu, Nidan sangat terkejut. Luoping sama seperti orang lain. Dia sangat prihatin dengan pedang berharga Gongzi Yu. Dia tahu bahwa ketika Gongzi Yu memasuki reruntuhan gerbang bulan, dia langsung menuju pedang berharga ini. Dia tidak mengerti bagaimana Gongzi Yu mengetahui di mana pedang berharga ini berada. Sekarang, pedang berwarna kaca ini sebenarnya telah melahirkan roh artefak bawaan. Kekuatannya jauh melebihi senjata roh tingkat sembilan biasa. Menambah kekuatan Gongzi Yu sendiri, tidak mengherankan jika dia bisa menempati posisi pertama dalam peringkat pembantaian iblis. Meskipun Luoping terkejut dengan pedang mengkilap Gongzi Yu, dia tidak iri. Lagi pula, dua harta karunnya memiliki roh senjata bawaan. Sambil berpikir, Gongzi Yu mengendalikan pedang kaca itu untuk menembak ke arah awan iblis di atas. Di bawah naungan pedang ki yang kuat, sebuah lorong besar terbelah di awan iblis. Lorong itu terus meluas menuju awan iblis. Pada awalnya, pedang itu terangkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, saat ia naik semakin tinggi, perlahan-lahan ia melambat. Ruang di mana pedang menembus awan iblis juga berkurang. Wajah Gongzi Yu menunjukkan ekspresi tegang. Semuanya, keluarkan semua senjata kalian dengan Divine Glaze Sword milikku sebagai pusatnya. Kumpulkan kekuatan kita dan semoga kita bisa menembus awan iblis. Melihat pedang berkilau ilahi diblokir, Gongzi Yu segera mengingatkan semua orang untuk mengambil tindakan. Mendengar ini, semua orang mengeluarkan senjatanya masing-masing. Pada saat ini, Luo Ping menyadari bahwa senjata roh tingkat 9 sepertinya menjadi tidak berharga. Ada lebih dari 20 orang yang muncul secara tiba-tiba. Namun, selain pedang kaca ilahi milik Gongzi Yu, senjata roh tingkat 9 milik orang lain semuanya telah memperoleh roh artefak. Dalam hal kekuatan, mereka secara alami tidak bisa dibandingkan dengan pedang berkaca ilahi. Meski begitu, lebih dari 20 senjata roh tingkat 9 muncul pada saat yang bersamaan. Pemandangan spektakuler seperti itu jarang terlihat. Untuk sementara waktu, segala jenis cahaya yang kuat menghalau awan iblis di sekitar ratusan mil. Senjata roh terus-menerus mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit. Mereka semua adalah roh artefak yang tersegel di dalamnya. Dengan masuknya kekuatan batin sejati setiap orang, lebih dari 20 senjata roh tingkat 9 melesat menuju awan iblis pada saat yang bersamaan. Serangan kuat itu menyebabkan awan iblis mengalir mundur. Terlebih lagi, awan iblis dilenyapkan oleh kecemerlangan senjata roh. Dalam sekejap, lebih dari 20 senjata roh tingkat 9 semuanya mengjulang setinggi pedang kaca ilahi. Kecepatan kenaikan juga sangat terhambat. Tekanan yang dilepaskan dari awan iblis menyulitkan Luoping dan yang lainnya dibawa untuk terus mendekati awan iblis. Luoping mengendalikan pedang bintang tiga bulan miring dan juga berada di bawah tekanan besar. Pada saat ini, pedang bintang tiga bulan miring memancarkan cahaya bintang yang sangat terang. Tiga bintang yang terukir di sampingnya tiba-tiba semuanya menyala. Cahaya bintang sangat menyilaukan dan momentumnya sangat menindas. Luoping sekarang mampu mengerahkan sebagian besar kekuatan pedang bintang tiga bulan miring. Namun, dia masih tidak bisa membuat bulan di pedang melepaskan kecemerlangannya. Hanya ketika dia mampu mengaktifkan bulan dia bisa benar-benar menguasai pedang bintang tiga bulan miring dan mengerahkan kekuatan penuh dari pedang berharga itu. Luoping tidak yakin apakah ada roh artefak di pedang bintang tiga bulan miring. Jika ada, dia ingin tahu apakah itu roh artefak bawaan atau akuisisi. Dia tidak akan menyukai harta karun yang kualitasnya lebih tinggi. Sekarang adalah saat kritis. Setiap orang harus secara bersamaan mengendalikan senjata roh untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka dan secara bertahap mendekati awan iblis. Proses ini mungkin sangat sulit dan mungkin gagal pada langkah terakhir. Namun, selama masih ada secercah cahaya harapan, kita harus menggenggamnya rat-rat. Kami memiliki lebih dari 20 orang dengan senjata roh kelas 9. Kami harus menanggung tekanan utama. Kalian semua juga harus mengendalikan senjata roh dan bekerja sama dalam serangan kami. Semuanya, mari kita mulai. Setelah Tuan Mudayu selesai berbicara, semua orang mengangguk. Selain lebih dari 20 senjata roh kelas 9, senjata rakyat lainnya juga setingkat senjata roh. Bagaimanapun, orang-orang yang tersisa di sini adalah ahli dengan kultivasi yang mendalam. Tentu saja, level senjata mereka tidak rendah. Pada saat yang sama, semua orang secara diam-diam menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka dengan gila-gilaan menyuntikkan kekuatan inti sejati mereka ke dalam senjata roh dan mengendalikan senjata roh untuk menyerang ke arah awan iblis. Senjata roh yang awalnya tidak bergerak akhirnya bergerak. Namun, kecepatan pergerakan mereka sangat lambat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, senjata roh hanya naik 100 mil. Itu tidak secepat kecepatan terbang seorang penggarap mandiri tahap pendirian Yayasan. Pada saat ini, senjata roh Luoping setidaknya berada 10 ribu mil jauhnya dari awan iblis. Menurut kecepatan ini, akan memakan waktu terlalu lama untuk mencapai awan iblis. Selain itu, semakin dekat mereka dengan awan iblis, semakin besar tekanan pada senjata roh. Nantinya, akan lebih sulit lagi untuk meningkatkan ketinggian senjata roh. Meskipun tekanan dari awan iblis masih dalam kisaran yang dapat ditanggung semua orang, itu tidak akan bertahan lama. Aku tidak menyangka tekanan dari awan iblis di atas begitu kuat. Menurutku, senjata roh kita paling banyak bisa mencapai jarak 2 ribu mil. Akan sulit untuk meningkatkannya lebih jauh. Hu Yan Wu Sawo berkata kepada semua orang. Faktanya, perkiraan jarak 2 ribu mil juga merupakan perkiraan konservatif. Mungkin akan sulit mencapai jarak ini, dan akan sulit bagi mereka untuk terus menyerang. Menurut kecepatan ini, bahkan jarak 2 ribu mil akan memakan waktu lama. Saya pikir kita harus membentuk susunan formasi dengan semua senjata roh kita. Dengan cara ini, kita tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan serangan dan meningkatkan kecepatan kita. Kenaikan, itu juga dapat meningkatkan pertahanan senjata roh. Akan lebih baik untuk menahan tekanan awan iblis. Bagaimana menurut semua orang? Feng Yuxiang berasal dari kamar dagang Star Moon. Majikannya adalah wakil presiden kamar dagang. Secara alami, dia memiliki pemahaman tentang beberapa teknik tambahan. Oleh karena itu, dia langsung mengusulkan untuk membentuk susunan formasi dengan senjata roh semua orang. Setelah mendengarkan usulan Feng Yuxiang, semua orang merasa itu sangat masuk akal. Sekarang, pilihan terbaik adalah menggabungkan kekuatan semua orang, dan membentuk susunan formasi adalah metode terbaik. Karena semua orang merasa tidak ada masalah, maka mari kita membentuk susunan formasi. Namun, susunan formasi ini harus memiliki kekuatan ofensif dan defensif yang sangat kuat. Dalam hal ini, saya merasa Saudara Luo pasti memiliki saran yang sangat bagus. Tuan Mudayu berkata sambil melihat ke arah Luo Ping. Bagaimanapun, Luo Ping adalah master iblis dari ras iblis yang terkenal. Akan aneh jika dia tidak mencarinya. Padahal, di antara ahli yang tersisa, masih banyak orang yang mahir dalam formasi. Misalnya, Feng Yuxiang, Simu, Yilan, dan bahkan para ahli dari Strain Arai Palace ada di sini. Namun, Tuan Mudayu sepertinya menaruh dendam terhadap Luo Ping. Dia hanya ingin mencari masalah dengannya. Adikmu, bukankah aku baru saja mencuri sedikit diok mata cahaya surgawi milikmu? Kamu sebenarnya ingin menipuku lagi dan lagi. Kamu benar-benar bukan laki-laki. Luo Ping mengutup dalam hatinya. Jika Tuan Mudayu tahu, dia pasti akan menjadi gila karena marah. Itu bukan sedikit dari diok mata cahaya surgawi, tapi satu bagian utuh. Meskipun tidak sepenuhnya terkondensasi, itu masih merupakan harta yang sangat berharga. Meskipun dia mengutup dalam hatinya, ekspresi Luo Ping sangat tenang. Melihat semua orang memandangnya, dia berkata, Tentu saja, ada formasi kuat yang bisa menyerang dan bertahan. Menurut situasi kita saat ini, yang paling cocok adalah formasi alam semesta pembalikan lima elemen besar. Formasi alam semesta pembalikan lima elemen besar adalah versi yang diperkuat dari formasi lima elemen. Susunan formasi membutuhkan setidaknya 25 orang. Setiap lima orang membentuk kelompok membentuk formasi lima elemen. Lima kelompok formasi lima elemen bergabung membentuk formasi lima elemen besar, dan seterusnya. Seluruh formasi lima elemen besar tidak mengikuti prinsip saling menghasilkan lima elemen, tetapi beroperasi dalam arah yang berlawanan. Ini beroperasi sesuai dengan prinsip saling menahan lima elemen, dan secara paksa merangsang kekuatan terbesar dari formasi. Persyaratan untuk budidaya susunan formasi masih sangat tinggi. Hal ini tidak menjadi masalah bagi semua orang. Saya percaya bahwa dengan kekuatan kita semua, dan dengan bantuan lebih dari 20 senjata spiritual tingkat sembilan, formasi alam semesta pembalikan lima elemen besar sudah cukup untuk mencapai tingkat susunan formasi tingkat sembilan. Angkat senjata spiritual ke posisi awan iblis. Luo Ping dengan lancar memperkenalkan formasi Grand Five Elements Reversal Universe kepada semua orang. Kecuali beberapa ahli yang mahir dalam formasi, yang lain belum pernah mendengar tentang susunan formasi ini. Namun, dari kata-kata Luo Ping, semua orang juga memahami kekuatan susunan formasi. Sudah sangat bagus untuk bisa mengerahkan kekuatan susunan formasi tingkat sembilan. Jika bukan karena bantuan begitu banyak senjata spiritual tingkat sembilan, ia tidak akan mampu mencapai tingkat seperti itu. Bagaimanapun, kekuatan sebenarnya dari susunan formasi tidak diukur dengan jumlah titik formasi. 482 Susunan ini membutuhkan 25 orang, tapi kita hanya memiliki 23 orang dengan alat roh tingkat ke sembilan. Dalam hal ini, kita masih perlu memilih 2 orang lagi untuk bergabung dengan kita. Namun, bahkan jika itu adalah alat roh tingkat ke delapan, itu akan sangat mengurangi kekuatan arai dan menjadi titik lemah dari arai. Sangat mudah untuk muncul kelemahan. Bagaimanapun, Feng Yuxiang sangat akrab dengan formasi. Dia langsung menunjukkan kekurangannya. Saat ini, mereka memiliki 23 orang dengan alat roh tingkat sembilan. Mereka harus memilih 2 orang dari ahli lainnya. Dengan cara ini, seluruh formasi tidak akan bisa bersatu. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik dan berharap kita bisa bertahan sampai kita mencapai posisi menyerang awan iblis. Adapun senior yang tersisa, mereka juga perlu membentuk formasi Kiankun pembalikan 5 elemen besar untuk saling memperkuat susunan kita. Bukan karena Luoping tidak mengharapkan perhatian Feng Yuxiang. Namun, mereka hanya bisa bertahan dalam situasi saat ini. Formasi lainnya bahkan lebih tidak cocok karena masih banyak senior alam panjang umur surgawi yang tersisa. Oleh karena itu, Luoping menyuruh mereka membentuk formasi juga sehingga kedua formasi tersebut dapat saling memperkuat satu sama lain. Semua orang mendengar ini dan mengetahui situasi saat ini, jadi mereka tidak mengatakan apapun lagi. Setiap orang memilih 2 orang dari periode panjang umur. Mereka tidak hanya memiliki kultivasi yang mendalam, tetapi mereka juga menggunakan alat roh tingkat ke-8. Totalnya ada 25 orang. Setelah Luoping memberitahu semua orang diagram susunannya, semua orang dengan cepat menghafalnya. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang sangat berbakat. Mereka hanya perlu membentuk susunan sesuai diagram. Setelah semuanya siap, ke-25 anggota tersebut mengendalikan senjata spiritualnya masing-masing dan mulai menempati posisi sesuai dengan posisi pada diagram susunan. 5 senjata spiritual membentuk sebuah kelompok dan segera membentuk 5 arah 5 elemen. 5 susunan 5 elemen membentuk formasi kian kun pembalikan 5 elemen besar sesuai dengan prinsip formasi kian kun pembalikan 5 elemen. Seluruh proses susunannya sangat lancar. Saat susunan itu terbentuk, energi spiritual dari 25 alat roh tiba-tiba terhubung menjadi satu. Lapisan batas pertahanan yang tebal muncul di atas alat roh dan memblokir tekanan awan iblis. Semua orang tiba-tiba menjadi rileks dan merasakan bahwa tekanan pada alat roh tiba-tiba menghilang. Hampir mustahil untuk merasakannya. Semua orang mengerti bahwa ini bukan karena tekanannya telah hilang, tetapi karena tekanan dari awan iblis telah disebarkan oleh penghalang pertahanan. Perubahan seperti itu membuat semua orang semakin yakin akan kekuatan arah. Formasi kian kun pembalikan 5 elemen besar tidak hanya menunjukkan kekuatan pertahanannya yang kuat, tetapi juga kekuatan ofensifnya. Awalnya, 25 alat roh bertarung secara terpisah. Pada saat ini, susunannya mengumpulkan serangan dari 25 alat roh bersama-sama. Dengan bantuan efek amplifikasi aray, bahkan jika kekuatannya tidak mencapai level alat abadi, diperkirakan tidak kalah. Kecemerlangan menyerang yang dilepaskan oleh 25 senjata spiritual berkumpul untuk membentuk pilar cahaya yang tebalnya lebih dari 100 mil. Ia melesat lurus ke atas dan langsung menempuh jarak seribu mil sebelum berhenti tiba-tiba. Jarak serangan yang begitu jauh sudah sangat jarang terjadi di bawah tekanan awan iblis. Luo Ping dan yang lainnya melihat kepilar cahaya besar itu. Mata mereka bersinar dan kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Mereka segera mendesak alat roh untuk menyerang ke atas. Di bawah kendali semua orang, seluruh formasi kian kun pembalikan 5 elemen besar meningkat dengan cepat. Pada saat ini, para ahli lainnya juga membentuk formasi kian kun pembalikan 5 elemen besar yang lebih besar. Karena masih banyak orang yang tersisa, susunan yang terbentuk menjadi lebih rumit. Namun, karena level alat roh setiap orang relatif rendah, meskipun susunannya lebih rumit, itu masih tidak sekuat susunan yang dibentuk oleh Luo Ping dan yang lainnya. Arai yang dibentuk oleh alat roh lainnya hanya mengelilingi arai yang dibentuk oleh Luo Ping dan lainnya. Itu juga mengeluarkan cahaya yang kuat, tapi cahaya dari susunan di luarnya berbentuk cincin, yang beberapa kali lebih tebal dari pilar cahaya di tengahnya. Pilar cahaya besar dan cincin besar, keduanya saling menguatkan dan membentuk satu kesatuan. Di bawah upaya semua orang, susunannya dengan cepat bergerak menuju awan iblis. Luo Ping dan yang lainnya berdiri di bawah barisan dan bergerak ke atas dengan peralatan roh. Bagaimanapun, kekuatan formasi kian kun pembalikan 5 elemen besar telah mencapai tingkat 9. Tingkat perlawanan terhadap paksaan awan iblis masih sangat signifikan. Semua orang akhirnya merasakan tekanan ketika awan setan naik sejauh 5.000 mil. Jarak yang tersisa sekitar 4.000 mil. Saat ini, semua orang merasa tekanannya masih dalam batas yang bisa mereka tanggung. Oleh karena itu, semua orang masih sangat percaya diri dengan jarak yang tersisa dan mendesak alat roh dengan seluruh kekuatan mereka. Ketika Luo Ping dan yang lainnya bergabung untuk menyerang awan setan, seluruh domain budidaya juga bergerak. Semua sekte yang tersisa menerima berita tersebut dan mulai bersiap untuk bergabung untuk menghancurkan awan iblis. Ini karena banyak sekte yang memiliki ahli tahap Dongsu yang menjaga mereka. Oleh karena itu, para ahli tahap Dongsu ini secara alami menjadi kekuatan utama serangan tersebut. Dalam situasi di mana tidak ada jalan keluar, selama sekte masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tidak ada satupun yang mundur. Mereka semua bergabung dalam barisan pemecah awan iblis. Dalam waktu singkat, kecemerlangan kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di berbagai area di domain budidaya. Mereka melesat langsung ke langit dengan aura yang mengancam. Di sekitar sekte Kongming, dengan Kongming Duo sebagai kekuatan utama, para ahli dari sekte kelas 3 di sekitarnya semuanya berkumpul di sini. Banyak dari sekte ini telah dihancurkan, hanya menyisakan master sekte dan beberapa murid yang lebih kuat yang tersisa. Jumlah sekte juga sangat sedikit. Meskipun masih banyak murid yang tersisa, dalam situasi di mana formasi pelindung gunung rusak dan venaroh sekte dihancurkan, mereka telah kehilangan fondasi sekte tersebut. Bahkan jika mereka tetap tinggal di sekte tersebut, itu akan sia-sia. Oleh karena itu, mereka semua berkumpul di dekat sekte Kongming dan bergabung untuk menyerang awan iblis. Lagi pula, hanya ada sedikit ahli tahap Dongsu di sekte kelas 3. Meskipun Kongming Duo telah kehilangan tubuh fisiknya, kultivasi mereka masih sangat kuat. Hal ini membuat semua orang merasa agak lega. Pada saat ini, Kongming Duo mengeluarkan pedang ganda Azure Sado mereka. Setelah kedua pedang digabungkan, mereka menyerang ke atas di bawah kendali mereka. Gabungan Azure Sado Gadli Swat sangat kuat. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk menahan tekanan dari awan iblis. Oleh karena itu, senjata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Azure Sado Gadli Swat dan menyerang ke atas pada saat yang bersamaan. Selain murid sekte Kongming, ada juga Jingfei, Zhongyi, Hua Ruyu, dan mantan sekte lainnya. Namun, senjata para ahli ini relatif lemah dan budidaya mereka hanya rata-rata. Kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih rendah daripada Luoping dan yang lainnya. Kemungkinan mereka menembus awan iblis sangat kecil. Meski begitu, Kongming Duo tidak menunggu kematian. Mereka semua tahu bahwa seluruh domain budidaya telah mulai bergerak. Selama semua orang bekerja sama, mereka pasti bisa mengkonsumsi kekuatan awan iblis. Ketika saatnya tiba, mereka secara alami akan mampu menerobos. Adapun harga yang harus mereka bayar selama periode ini, semua orang sudah menyadarinya. Namun, untuk melindungi domain budidaya, mereka harus melakukan ini. Ada banyak tim di dekat sekte Kongming. Namun, selain tim yang berada di dekat sekte kelas 1, bahkan tim yang berada di dekat sekte kelas 2 pun tidak terlalu berhasil dalam menyerang awan iblis. Hanya sekte kelas 1, yang memiliki lebih banyak ahli tahap Dongsu dan banyak kekuatan kelas atas, yang mampu memperluas serangan hingga jarak 5.000 mil dari awan setan. Untuk jarak yang tersisa, bahkan para ahli dari sekte kelas 1 merasakan tekanan yang besar. Serangan mereka juga sangat lambat. Itu bahkan lebih sulit daripada Luoping dan yang lainnya. Bah, sial sekali. Tinggal 500 mil lagi. Kenapa sulit sekali? Kekuatan artefak abadi memang sangat kuat. Huyan Wuxiao mengumpat dengan keras, melampiaskan depresi di hatinya. Setelah upaya semua orang, formasi artefak spiritual sekarang berada 500 mil jauhnya dari awan setan. Namun, 500 mil terakhir inilah yang menyebabkan semua orang kembali mengalami kesulitan. Ini karena tekanan awan iblis dan kepadatan ki iblis di lokasi ini menyebabkan semua orang menghadapi rintangan yang kuat. Bahkan para ahli yang mengendalikan artefak spiritual tingkat 8 dan tingkat 7 pun pucat saat ini. Esensi sejati mereka telah habis. Bahkan jika mereka menelan banyak ramuan, masih sulit untuk mengisi kembali esensi sejati di tubuh mereka. Mereka telah menghabiskan banyak kekuatan mereka di pertempuran sebelumnya dan belum punya waktu untuk pulih. Selain itu, mereka telah bergabung dalam operasi untuk menerobos awan setan. Menghadapi tekanan kuat dari awan iblis dan korosi dari ki iblis yang padat, sudah merupakan keajaiban bahwa mereka dapat bertahan hingga sekarang. Mendengar kutukan huyan wuxiao, semua orang merasakan hal yang sama. Meskipun semua orang dengan panik mendesak artefak spiritual, kecepatan formasi kian kun pembalikan lima elemen besar dapat dikatakan sangat lambat, seperti kecepatan kura-kura. Setiap orang memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Di bawah ekspresi tegas mereka, seseorang dapat melihat sedikit kepahitan. Ini karena seiring berjalannya waktu, meskipun setiap orang dapat menggunakan teknik rahasia untuk memastikan konsumsi kekuatan mereka, kekuatan fisik dan mental mereka masih sangat terkuras. Lagi pula, mengendalikan artefak spiritual untuk menyerang juga menghabiskan banyak sens spiritual. Indra spiritual setiap orang tidak seperti kekuatan mereka, yang dapat dipertahankan dalam keadaan berlimpah. Meskipun indra spiritual Luoping relatif kuat, pada saat ini, dia juga menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bahkan jika mantra hati pemurnian jiwa beroperasi dengan gila-gilaan, masih sulit untuk mengisi kembali konsumsi rasa spiritual. Selain mantra hati pemurnian jiwa, Luoping juga mengoperasikan semua teknik budidaya yang dapat dioperasikan, apakah itu seni ilahi sandaluo, mantra hati tenang cerah, tiga elemen dalam satu seni ilahi, atau bahkan roh lima elemen. Mantra konvergensi Luoping harus berada dalam kondisi terbaik setiap saat untuk dapat mengendalikan pedang tristar bulan miring untuk menampilkan serangan terkuat, jadi teknik budidaya ini juga dioperasikan setiap saat. Namun, kali ini, ketika Luoping mengoperasikan mantra hati tenang cerah, dia menemukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Ketika kaki gelap di tubuhnya terus melonjak, dia samar-samar merasakan sepertinya ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan di tempat jauh yang menariknya. 483. Luoping tidak mengerti dari mana hubungan kuat itu berasal, tapi dia samar-samar tahu bahwa selama dia mengumpulkan cukup network, dia mungkin bisa berhasil berkomunikasi dengan kekuatan itu. Bagaimanapun, dia perlu menjalankan metode kultivasinya untuk mempertahankan kondisi terbaiknya, jadi Luoping melepaskan begitu saja keraguannya dan fokus pada memperkuat pengoperasian sutra hati cerah. Dia menyerap energi dunia dari pembulu darah roh yang menentang surga di gerbang surga misterius dan mengubahnya menjadi netherworld ki hitam dan putih. Saat ki netherworld terus meningkat, Luoping merasa bahwa hubungan dengan kekuatan itu semakin dekat, sedemikian rupa sehingga ki netherworld di tubuhnya mulai bergetar samar, menembus jarak dan beresonansi dengan kekuatan itu. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana hal itu bisa menyebabkan perubahan pada netherworld ki saya? Netherworld ki hitam dan putih tidak lagi terjalin, tetapi terpisah satu sama lain, membentuk dua masa ki yang berbeda. Luoping merasakan netherworld ki di tubuhnya. Pada saat yang sama ketika resonansi terjadi, kinetherworld terpisah dari keadaannya yang saling terkait dan berkumpul bersama, membentuk dua masaki yang independen di tengah pusar. Dua masaki, satu hitam dan satu putih, terus bergetar di tengah pusar. Di bawah bimbingan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan itu, mereka sebenarnya ingin bergegas keluar dari tengah pusar, yang membuat Luoping semakin bingung. Namun, dari hubungan yang tidak dapat dijelaskan itu, Luoping dapat merasakan bahwa hubungan ini tidak berbahaya baginya, dan bahkan mungkin menjadi peluang besar. Oleh karena itu, Luoping tidak menghentikan kegelisahan kinetherworld. Saat Luoping merasakan perubahan kinether gelap di tubuhnya, dia tiba-tiba mendengar suara panik. Ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa dua pembangkit tenaga listrik yang datang tidak mampu menahan dark netherki dan memuntahkan seteguk darah. Meridian keduanya terluka oleh tekanan awan iblis. Momentum navel melemah dalam sekejap. Cedera mereka secara langsung menyebabkan seluruh formasi besar lima elemen pembalikan alam semesta menjadi kacau, dan sebuah cacat muncul di batas formasi. Tekanan kuat dari awan iblis segera menembus batas dan menimpa tubuh semua orang. Wajah semua orang berkerut karena tekanan kuat ini. Sebelumnya, di bawah perlindungan susunan, mereka tidak merasakan tekanan yang begitu kuat. Sekarang karena hal itu secara langsung mempengaruhi tubuh mereka, mereka tahu betapa menakutkannya awan iblis itu. Karena mereka sangat dekat dengan awan iblis, dapat dikatakan bahwa mereka berada di pusat serangan senjata abadi. Bahkan Gongzi Yu dan Luoping, yang memiliki harta karun dan kekuatan bertarung yang kuat, tidak dapat menahannya. Setiap orang tidak dapat berdiri teguh di bawah tekanan yang kuat ini. Tubuh mereka gemetar tanpa henti, dan mereka hampir terjatuh. Hal ini terutama berlaku untuk dua ahli yang terluka. Karena mereka berada di dalam formasi, dan formasi tersebut memiliki kelemahan pada posisinya, dapat dikatakan bahwa mereka secara langsung terkena tekanan dari awan iblis. Dalam sekejap, kedua pembangkit tenaga listrik itu tidak dapat menahan diri dan tiba-tiba ditekan oleh tekanan awan iblis. Pada saat jatuh, tubuh mereka langsung dihancurkan oleh tekanan awan iblis, dan mereka mati. Senjata spiritual dari dua pembangkit tenaga listrik juga hancur berkeping-keping. Pada saat ini, seluruh formasi menjadi tidak stabil sepenuhnya. Ketika hendak runtuh, dua cahaya tiba-tiba terbang dari bawah dan menempati posisi kedua senjata spiritual tersebut. Kedua kecemerlangan itu bersinar, dan penampakan dua senjata spiritual muncul. Salah satunya adalah kapak dewa yang lebih tinggi dari manusia, dan kapaknya berwarna merah dan biru. Itu adalah senjata spiritual tingkat sembilan milik Luoping yang lain, kapak ilahi es berkobar. Senjata spiritual lainnya juga merupakan senjata spiritual tingkat sembilan, tetapi itu adalah sitar kuno. Sitar kuno hanya memiliki tiga senar, dan setiap senar setebal jari. Kelihatannya sangat aneh. Kecapi kuno ini terbang keluar dari tubuh kultifator nakal, Buangkuansi. Seperti Luoping, pada saat kritis ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan langsung mengeluarkan senjata spiritual level sembilan keduanya untuk menutupi kekurangan formasi. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa kultifator nakal misterius yang tidak banyak bicara ini begitu kaya sehingga dia juga memiliki dua senjata spiritual tingkat sembilan. Ini lebih mengejutkan bagi semua orang dibandingkan Luoping yang memiliki dua senjata spiritual tingkat sembilan. Bagaimanapun, Luoping masih memiliki sekte. Untuk pedang bintang tiga bulan miring Luoping, semua orang pada dasarnya mengetahui asal-usul pedang Luoping. Mereka tahu bahwa itu diberikan kepada Luoping oleh Xiao Yan. Faktanya, senjata spiritual tingkat sembilan yang dimiliki Luoping sendiri adalah kapak dewa. Namun Guang Kuan Zi, sebagai seorang kultifator nakal, sebenarnya bisa mendapatkan dua senjata spiritual tingkat sembilan. Kesempatan seperti itu cukup membuat semua orang iri. Semua orang lebih tertarik pada identitas Guang Kuan Zi. Luoping juga tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Guang Kuan Zi lagi. Dia menemukan bahwa pihak lain tampaknya memiliki perasaan yang sangat istimewa dan misterius, yang membuat orang sulit untuk melihatnya. Temperamen pihak lain seperti seorang ahli yang telah lama menduduki posisi tinggi, yang memiliki daya tarik yang aneh. Saat Luoping memperhatikan Guang Kuan Zi, pihak lain juga menoleh. Ketika mereka bertemu dengan mata pihak lain, Luoping tiba-tiba merasa bahwa mata pihak lain sepertinya membawa curah hujan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Aura yang dalam dan kuno sangat mengejutkan. Yang lebih aneh lagi adalah Luoping merasa mata Guang Kuan Zi sebenarnya berada di posisi pusar untuk waktu yang lama. Ekspresi pihak lain juga menunjukkan serangkaian perubahan, kaget, tidak percaya, tiba-tiba tercerahkan, bersyukur, del. Ekspresi ini muncul satu persatu di wajah Guang Kuan Zi, yang terlihat sangat indah. Guang Kuan Zi ini sepertinya lebih tak terduga daripada Gong Si Yu. Sulit untuk menghadapinya. Ekspresinya berubah. Mungkinkah dia bisa melihat beberapa rahasiaku? Tidak? Ini sama sekali tidak mungkin. Lalu kenapa dia memasang ekspresi seperti itu? Luoping sangat bingung dengan perubahan ekspresi Guang Kuan Zi. Rahasianya tidak akan pernah diketahui oleh pihak lain. Lagi pula, bahkan master kuat dari tahap Daceng tidak dapat menemukannya. Alhasil, ekspresi pihak lain patut direnungkan. Guang Kuan Zi menunjukkan senyuman misterius di akhir, dan memalingkan muka dari Luoping. Mengontrol dua senjata spiritual peringkat sembilan tampaknya jauh lebih mudah daripada Luoping. Luoping mengendalikan pedang bintang tiga bulan miring dan kapak ilahi es berapi. Meskipun dia tidak berusaha sekuat tenaga seperti terakhir kali, dia juga mengerahkan esensi sejati dinavel untuk memperkuat keterampilannya sendiri. Karena Luoping dan Guang Kuan Zi bertindak tepat waktu, mereka mencegah runtuhnya formasi besar pembalikan lima elemen Qian Kun, membuat formasi kembali normal. Namun, agak sulit untuk melancarkan serangan yang kuat dan memperbaikinya lagi. Kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita terus seperti ini, kita tidak akan bisa menyerang awan iblis sama sekali. 500 mil terakhir akan menjadi ujian tersulit bagi kita. Sepertinya kita harus menggunakan beberapa teknik rahasia. Jenius dari sekte bintang tujuh, yang menduduki peringkat sepuluh besar peringkat pembantaian iblis, menyarankan. Orang ini bernama Chen Huan, dan dia adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan di generasi muda dari sekte bintang tujuh. Bahkan Beizuo, yang memiliki badan harta karun bintang tujuh, tidak dapat dibandingkan dengannya. Mendengar kata-kata Chen Huan, semua orang terdiam. Tidak peduli apapun teknik rahasianya, itu akan berbahaya bagi para kultifator. Pada tahap ini, teknik rahasia biasa tidak akan mampu mengerahkan kekuatan yang kuat. Hanya beberapa teknik rahasia tingkat tinggi dan langkah yang efektif. Teknik rahasia ini bahkan lebih berbahaya bagi para kultifator. Semua orang mengalami dilema. Lagi pula, begitu teknik rahasia digunakan, bahkan jika teknik itu menembus awan iblis, kekuatannya akan sangat terpengaruh. Jika terjadi hal lain, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka akan mampu mengatasinya. Semua orang terdiam sejenak. Semua orang berpikir keras. Akhirnya, sebuah suara memecah kesunyian dan membangunkan semua orang. Jadi bagaimana jika kita menggunakan teknik rahasia? Jika kita tidak bisa menembus awan iblis, kita semua mungkin mati di sini. Bahkan jika ada ancaman yang lebih kuat, kita tidak bisa mundur. Setidaknya, kita telah melakukannya yang terbaik dari kami. Mungkin setelah menembus awan iblis, sekte iblis tidak akan memiliki metode lain. Kalau begitu, bukankah kita akan menghancurkan rencana sekte iblis? Jadi, kita harus berusaha sekuat tenaga. Huyan Wuxiao menunjukkan keberanian dan ketegasannya. Nada suaranya tegas saat dia bersiap menggunakan teknik rahasia untuk menyerang. Kata-katanya sangat masuk akal, jadi semua orang mengangguk setuju. Itu benar. Kami para kultifator tidak takut pada para kultifator yang menentang surga, jadi mengapa kami harus takut pada sesuatu yang sepele seperti menggunakan teknik rahasia? Jika Anda takut mati, pergilah. Apakah Anda hidup atau mati tidak ada artinya. Hubungannya dengan kita. Luan Ming berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Dia masih sedikit mengamuk, sangat berbeda dari keadaan sebelumnya. Bahkan Feng Yuxiang dan Ni Yue merasa agak asing dengannya. Yang lain merasakan jarak darinya. Selain itu, kecepatan peningkatan Luan Ming hanya berada di urutan kedua setelah Luo Ping dalam daftar. Metodenya membunuh sekte iblis sangat kejam dan berdarah, sehingga beberapa anggota aliansi yang lebih lemah sangat takut padanya. Setelah Luan Ming, semua ahli tidak menunjukkan rasa takut. Tidak ada yang mundur. Lagi pula, saat ini, siapapun yang dibiarkan sendirian akan mati lebih cepat. Setelah semua orang membuat keputusan, mereka tidak menunda. Semua orang mulai menggunakan teknik rahasia mereka. Beberapa membentuk segel tangan dan melantunkan mantra. Beberapa mengambil jimat dan menyatukannya ke dalam tubuh mereka. Beberapa bahkan mengeluarkan pil dan menelannya. Ada banyak cara untuk menggunakan teknik rahasia, tapi semuanya memiliki tujuan yang sama. Mereka semua ingin merangsang kekuatan mereka, tetapi mereka semua memiliki kelemahan dan bahaya tersembunyi. Hanya ada sedikit anggota yang seperti Luo Ping. Mereka tidak melakukan apapun, tetapi aura mereka terus meningkat. Aura Luo Ping terus menanjak dari tahap awal hingga tahap akhir. Itu masih tidak berhenti. Kali ini, Luo Ping memobilisasi sejumlah besar esensi sejati dan energi spiritual langit dan bumi dari pembuluh darah rohnya yang menentang surga. Karena kekuatan fisiknya meningkat sekali lagi, daya tahan tubuh Luo Ping jauh lebih besar dari sebelumnya. Auranya tidak berhenti meningkat bahkan setelah mencapai tahap akhir. Sebaliknya, ia terus menanjak menuju tahap kehidupan surgawi. Dalam waktu singkat, aura Luo Ping telah berhasil menembus tahap kehidupan surgawi. Dia melepaskan sejumlah besar energi. Meskipun budidayanya belum mencapai tahap kehidupan surgawi, budidayanya telah secara paksa dinaikkan ke tahap awal tahap kehidupan surgawi. Dia telah melintasi seluruh dunia. Saat aura Luo Ping mencapai tahap awal tahap kehidupan surgawi, Neter Kinavel juga mencapai puncaknya. Tiba-tiba berhenti beredar dan mengeluarkan kekuatan misterius. Itu langsung menembus jarak dan terhubung dengan kekuatan tak dikenal di kehampaan. 484 Luo Ping merasa bahwa Neter Kinavel telah berhenti beredar dan telah membentuk hubungan misterius dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dalam kehampaan yang tidak diketahui. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi bersemangat. Dari hubungan misterius ini, Luo Ping dapat merasakan kekuatan dari kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi tidak mudah untuk menarik kekuatan itu. Terlebih lagi, dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Benar, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini tiba-tiba membentuk hubungan dengan Ki Neterwardku ketika aku terus-menerus mengedarkan sutra Neterward cerah. Mungkinkah ia juga memerlukan sutra Neterward cerah untuk menariknya? Luo Ping tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, jadi dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Dia secara langsung mengedarkan sutra Bright Neterward secara ekstrim. Karena peningkatan momentum yang dipaksakan, kecepatan peredaran sutra Neterward cerah juga meningkat lagi. Masa udara hitam dan putih yang berhenti beredar di pusar mulai beredar kembali. Benar saja, komunikasinya semakin dekat. Kekuatan yang begitu menakutkan dan halus, bahkan orang kuat di tahap kendaraan hebat seperti penguasa bintang langit luas pun akan kesulitan untuk menolaknya. Dengan cepatnya peredaran sutra Neterward cerah, komunikasi antara masa udara hitam dan putih dan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di pusar juga terus menguat, dan persepsi Luo Ping tentang kekuatan yang tidak dapat dijelaskan juga menjadi lebih jelas. Kekuatan semua orang telah terstimulasi, jadi ayo lakukan serangan terakhir. Mulai. Mengikuti teriakan Gong Ziyu, semua orang tiba-tiba mengaktifkan senjata spiritualnya masing-masing dan meningkatkan kekuatan formasi pembalikan Kiankun lima elemen besar ke kondisi puncaknya. Seluruh batas formasi menjadi jauh lebih solid, dan bahkan pilar cahaya ofensif dan lingkaran cahaya formasi meningkat dengan cepat, menembus tekanan awan iblis dalam sekejap. Karena semua orang telah menggunakan metode rahasia untuk merangsang kekuatan mereka secara paksa, serangan ini bisa dikatakan sebagai pertarungan pembacaan dan memberikan segalanya. Oleh karena itu, kekuatan formasi tidak terkalahkan dan tak terkalahkan. Formasi arai artefak roh berhadapan dengan tekanan kuat dari awan iblis. Pilar cahaya besar menembus kehampaan dan melesat menuju cakrawala. Demoniki telah lama diledakkan ratusan mil jauhnya. Pilar cahaya dan lingkaran cahaya menerangi ruang gelap di bawah awan jahat, membuatnya jauh lebih terang daripada siang hari. Hal ini menyebabkan beberapa petani memperhatikan situasi di laut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dengan tatapan penuh harap. Di seluruh dunia budidaya, tidak ada satupun tim sekte yang mencapai tingkat serangan seperti itu. Oleh karena itu, semua orang menantikan tim Luoping menerobos awan iblis. Arai pembalikan alam semesta lima elemen besar tidak mengecewakan. Hanya butuh waktu setengah batang dupa untuk menempuh jarak 250 km. Di bawah tatapan semua orang, ia akhirnya menyerang lokasi awan iblis. Ledakan keras yang mengguncang seluruh alam budidaya tersebar di langit di atas laut. Pada saat yang sama, pada titik di mana formasi arai artefak roh dan awan iblis bersentuhan, badai spasial yang membentang ribuan mil muncul. Cahaya melonjak seperti bunga mekar. Banyak retakan spasial muncul di bawah awan iblis dalam sekejap, menelan cahaya ledakan yang tersebar. Jika bukan karena gaya tolak yang kuat, tim Luoping akan tertelan oleh celah spasial. Ketika formasi arai artefak roh menyerang awan iblis, diumumkan bahwa awan itu telah rusak. Semua artefak roh jatuh dan ditangkap oleh orang-orang di bawah satu persatu. Ketika mereka melihat ada puluhan ribu retakan spasial dalam badai spasial, mereka tidak segan-segan melarikan diri. Namun, kekuatan badai spasial begitu kuat sehingga mempengaruhi seluruh ruang di sekitarnya. Kekuatan hisap yang kuat sepenuhnya menutup ruang di sekitarnya. Tim Luoping tidak punya cara untuk melarikan diri. Setiap orang hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menstabilkan tubuh mereka dan tidak membiarkan diri mereka bergerak menuju badai spasial. Pada saat ini, tingkat bahayanya jauh lebih tinggi dibandingkan saat mereka menyerang Mo Yun. Lagi pula, begitu mereka jatuh ke dalam celah spasial, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Semua orang berjuang keras. Namun, kekuatan badai spasial terlalu kuat. Bahkan awan iblis di atas terguncang oleh badai spasial. Awan iblis besar di dekat wilayah laut ditelan secara paksa. Namun, awan iblis ini berubah menjadi bendera hitam besar, tergeletak secara horizontal di atas badai spasial, tidak bergerak sama sekali. Jika awan iblis seperti ini, maka tidak perlu menyebutkan anggota aliansi di bawah. Beberapa anggota yang lebih lemah, atau mereka yang memiliki kekuatan tempur rendah, hanya mampu bertahan sesaat sebelum mereka tanpa ampun tersedot ke dalam badai spasial. Di bawah pemotongan retakan spasial, mereka langsung berubah menjadi debu. Melihat nasib orang-orang ini, orang-orang yang tersisa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Meskipun mereka semua adalah orang-orang dengan kultivasi yang kuat, sangat jarang mereka melihat pemandangan seperti itu. Masing-masing dari mereka bekerja lebih keras untuk menstabilkan tubuh mereka. Meski begitu, masih ada orang yang tersedot ke dalam badai spasial. Namun, pengorbanan mereka tidak sia-sia. Bagaimanapun juga, menerobos awan iblis di lokasi ini telah menyebabkan munculnya cacat pada awan iblis di atas. Kekuatannya berkurang banyak. Untuk domain budidaya, mereka memiliki kemampuan untuk terus menerobos sisa awan iblis. Sama seperti domain budidaya yang mengalami perubahan besar, lokasi penghalang spasial juga mengalami perubahan drastis. Setelah pertarungan sengit yang lama, Fas Sky Star Lord dan yang lainnya terluka parah. Semua kekuatan jiwa mereka rusak dan kekuatan budidaya mereka sangat terkuras. Jika bukan karena kekuatan harta terbesar sekte mereka, mereka pasti sudah mati. Kekuatan 15 iblis surgawi setengah langkah jauh lebih kuat daripada Fas Sky Star Lord dan yang lainnya. Tidak hanya kekuatan kultivasi mereka yang sangat besar, tetapi mereka juga lebih unggul dalam hal kekuatan jiwa. Oleh karena itu, Fas Sky Star Lord dan yang lainnya telah ditekan dan dipukuli. Setelah pertempuran yang begitu lama, semua orang juga secara tidak langsung memahami asal-usul dan identitas iblis surgawi setengah langkah ini. Meskipun kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan, mau tak mau mereka merasa sedih atas iblis surgawi setengah langkah ini. Ternyata iblis surgawi setengah langkah ini sebenarnya berasal dari sekte iblis. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setelah budidaya mereka mencapai tahap kenaikan besar, mereka tidak punya waktu untuk naik ke wilayah atas sebelum ketiga leluhur iblis diam-diam menggunakan metode untuk menghapus kesadaran mereka dan mengubahnya menjadi boneka. Faktanya, boneka-boneka ini memiliki sifat yang mirip dengan doppelganger yang halus. Mereka semua diresapi dengan kesadaran sang pengontrol. Iblis surgawi setengah langkah ini tidak terkecuali. Masing-masing dari mereka dikendalikan oleh kekuatan jiwa leluhur iblis. Meskipun budidaya iblis surgawi setengah langkah mirip dengan penguasa bintang langit luas dan yang lainnya, pengalaman dan metode pertempuran ketiga leluhur iblis jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan penguasa bintang langit luas dan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan tempur sebenarnya, Faskai Starlord dan yang lainnya masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. 15 iblis surgawi setengah langkah mengandalkan budidaya kuat dan kekuatan jiwa mereka untuk menangani kekuatan jiwa sekte dengan mudah. Serangan kekuatan jiwa yang mereka keluarkan mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat. Serangan kekuatan jiwa sekte itu bahkan tidak bisa mendekati mereka. Mereka dihancurkan di luar angkasa oleh kekuatan jiwa iblis surgawi setengah langkah. Dalam hal budidaya, banyak dari iblis surgawi setengah langkah ini adalah eksistensi kuat yang telah terkenal sejak zaman kuno. Jika bukan karena ketiga leluhur iblis dengan sengaja mengendalikan budidaya mereka dan mencegah mereka naik tak terkendali ke wilayah atas, mereka mungkin sudah menjadi iblis surgawi sejati sejak lama. Budidaya iblis surgawi setengah langkah ini telah mencapai tingkat yang luar biasa setelah akumulasi yang lama. Tentu saja, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Fast Sky Star Lord dan yang lainnya. Untungnya, Huang San sendiri memblokir setengah dari iblis surgawi setengah langkah. Kalau tidak, Fast Sky Star Lord dan yang lainnya pasti sudah musnah sejak lama. Kemunculan tiba-tiba Huang San mengejutkan Fast Sky Star Lord dan yang lainnya. Meskipun mereka sepenuhnya yakin, itu juga membuat ketiga leluhur iblis sangat tertekan. Mereka diam-diam mengeluh. Tiga sosok yang diciptakan Huang San memiliki budidaya dan kekuatan yang tak terduga. Bahkan tiga leluhur iblis, yang telah berpengalaman bertahun-tahun dan merupakan ahli yang lahir sejak zaman kuno, takut pada mereka. Mereka tidak dapat menemukan metode mereka. Tiga leluhur iblis dan lima belas iblis surgawi setengah langkah sudah cukup untuk menyapu seluruh domain budidaya. Namun, mereka tertahan oleh tiga sosok yang diciptakan Huang San selama beberapa bulan. Tidak ada pihak yang bisa melakukan apapun terhadap pihak lain. Selain kekuatan bertarungnya yang kuat, kemampuan ilahi spesif milik Huang San juga luar biasa. Dia selalu bisa mengubah posisinya secara tak terduga, membuat ketiga leluhur iblis lengah. Untungnya, mereka memiliki banyak pengalaman bertempur, sehingga tidak mengalami kerugian. Setelah bertarung sekian lama, hati ketiga leluhur iblis sudah gelisah. Dalam rencana awal mereka, mereka tidak menyangka Huang San akan muncul. Mereka awalnya berpikir bahwa selama mereka menghancurkan cermin harta karun tenang cerah, mereka dapat berhasil menempati domain budidaya. Tapi sekarang, siapa kamu? Dengan kultivasi dan kekuatanmu, kamu tidak bisa menjadi ahli dari domain budidaya. Mungkinkah, kamu benar-benar berasal dari wilayah atas? Leluhur iblis pembunuh surga bertanya lagi selama pertempuran. Dia sudah lama curiga bahwa Huang San adalah seorang ahli dari wilayah atas. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan sekuat itu. Namun, setelah bertanya berkali-kali, Huang San tidak memberitahu mereka sama sekali. Hal ini membuat mereka tidak tahu apa-apa. Wilayah atas. Apakah menurut Anda saya berasal dari wilayah abadi? Wilayah setan? Atau wilayah iblis? Karena Anda bisa berada di domain budidaya untuk waktu yang lama, bagaimana Anda tahu bahwa orang lain tidak bisa melakukan hal yang sama? Salah satu leluhur iblis, Huang San, berkata. Dia tidak menjawab pertanyaan leluhur iblis pembunuh surga secara langsung. Mendengar ini, ketiga leluhur iblis gemetar, seolah-olah mereka sangat terpengaruh. Sepertinya asal muasalmu memang tidak sederhana. Karena itu yang terjadi, kamu juga harus tahu bahwa konsekuensi dari orang-orang dari wilayah atas dengan seenaknya ikut campur dalam urusan budidaya. Domainnya sangat serius. Apakah Anda tidak takut dihukum? Leluhur iblis pembunuh surga mengancam. Melihat bahwa dia tidak dapat mengetahui asal muasal Huang San, dia mulai menggunakan cara lain untuk memaksa Huang San mundur. Tingkat dunia wilayah atas lebih tinggi dibandingkan dengan domain budidaya. Secara umum, para ahli dari wilayah atas tidak dapat ikut campur dalam urusan domain budidaya. Jika tidak, setelah keseimbangan domain budidaya rusak, domain budidaya akan hancur total. Ini karena beberapa sekte dan klan di domain budidaya memiliki ahli di wilayah atas. Setelah domain budidaya dihancurkan, warisan dan kelangsungan para ahli ini akan terputus. Oleh karena itu, selalu ada peraturan di wilayah atas yang melarang orang mencampuri urusan domain budidaya. 485 Hahaha, karena aku sudah mengambil tindakan, kenapa aku harus khawatir akan dihukum? Terlebih lagi, orang-orang dari tiga wilayah atas itu tidak memenuhi syarat untuk menghukumku. Ketiga leluhur iblis tidak perlu khawatir tentang itu. Sebaliknya, kalian bertiga sudah lama berada di domain budidaya. Jika berita ini menyebar ke wilayah atas, pasti akan menyebabkan keributan besar. Khususnya, pasti akan ada perselisihan internal di wilayah tersebut. Wilayah iblis Kata-kata Huang San bisa dikatakan telah merangsang saraf ketiga leluhur iblis, terutama di bagian akhir. Dapat dikatakan bahwa Huang San telah menebak beberapa informasi tentang identitas ketiga leluhur iblis dan memberi mereka peringatan. Ketiga leluhur iblis saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata Huang San. Mereka semua bisa melihat pesan yang sama di mata satu sama lain. Huang San harus dibunuh di sini. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Mengetahui terlalu banyak hanya akan mendorongmu ke jurang kematian. Kamu mencari kematianmu sendiri, jadi kamu tidak bisa menyalahkan kami. Dengan itu, leluhur iblis pembantai surga dan dua leluhur iblis lainnya melancarkan serangan kuat pada saat yang bersamaan. Setelah memaksa Huang San mundur, mereka bertiga berkumpul dan secara tak terduga bertabrakan. Di bawah tatapan terkejut Huang San, tubuh ketiga Demon Alpha bertabrakan satu sama lain. Mereka menyatu tanpa hambatan apapun. Dari pinggang ke bawah, ketiga tubuh Demon Alpha menjadi satu. Namun lengan dan kepala mereka masih terpisah. Ketiga leluhur iblis mengguncang tubuh mereka dan berubah menjadi tiga kepala dan enam lengan. Ketiga wajah mereka menghadap ketiga arah berbeda, dan semuanya memasang ekspresi garang. Mereka melihat dua sosok Huang San di depan mereka dengan mata pembunuh, dan sudut mulut mereka melengkung menjadi senyuman sinis. Huang San melihat penampilan ketiga leluhur iblis. Matanya, yang awalnya dipenuhi kejutan, memiliki sedikit pemahaman. Dia sepertinya memiliki pemahaman tentang mistik ketiga leluhur iblis. Sudut mulutnya juga menunjukkan sedikit senyuman. Di dekatnya, Bright Starlord dan Bright Starlord dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka belum pernah mendengar tentang tiga leluhur iblis yang memiliki kemampuan seperti itu sebelumnya. Dilihat dari aura mereka setelah peleburan, kekuatan mereka meningkat setidaknya 50%. Selama periode waktu ini, mereka berdua terus-menerus menyalurkan kekuatan jiwa mereka ke dalam Luminous Tracer Mirror, berharap untuk melepaskan kekuatan Luminous Tracer Mirror lagi, tetapi tidak berhasil. Sampai saat ini, Bright Serenite Tracer Mirror sepertinya telah ditarik oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui dan lepas dari kendali mereka. Ia mulai beroperasi sendiri di dalam kehampaan, terus-menerus menelan cahaya hitam dan putih, dan auranya secara bertahap menjadi lebih kuat. Awalnya keduanya agak khawatir dengan perubahan ini. Namun, ketika mereka melihat bahwa tidak ada hal tak terduga yang terjadi dan cermin bercahaya pulih dengan cepat, mereka menjadi santai. Namun, mereka sangat penasaran dengan kekuatan yang dapat memicu cermin bercahaya. Di satu sisi, Huang San samar-samar menebak identitas mereka. Di sisi lain, mereka merasakan bahwa kekuatan Bright Serenite Tracer Mirror perlahan pulih. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menggunakan kemampuan ilahi ini. Tubuh iblis suci tiga fase. Karena kamu telah menggunakan kemampuan ilahi yang langka, sepertinya kamu benar-benar tidak ingin menyembunyikannya lagi. Kamu ingin menghancurkan kami sepenuhnya, kata Huang San dingin. Dia mengungkap kemampuan ilahi yang digunakan ketiga leluhur iblis dengan satu kalimat. Kali ini, cahaya iblis tanpa sadar keluar dari mata ketiga leluhur iblis. Mereka sepertinya sangat peduli dengan apa yang dikatakan Huang San. Huff, kamu bahkan telah mengenali kemampuan ilahi kami. Semakin sedikit alasan bagi kami untuk membiarkanmu hidup, atau kamu pasti akan merusak rencana kami. Kita sudah merencanakan ini dengan susah payah sejak lama. Kita tidak bisa membiarkan semuanya sia-sia. Tunggu saja sampai kematian menimpamu. Leluhur iblis pembantai surga, yang menghadap Huang San, berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dimenki di tubuhnya tiba-tiba melonjak dan mengembun menjadi segel pembantaian surga yang tak terhitung jumlahnya, yang menghantam dua sosok Huang San. Pada saat yang sama, lengan leluhur iblis pemusnahan dan leluhur iblis pembantaian kegelapan juga menunjukkan keterampilan bela diri mereka yang kuat. Banyak tebasan pemusnahan dan telapak tangan pembantaian gelap diluncurkan, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Bahkan wajah Huang San berubah serius saat ini. Dia tidak berani gegabuh. Huang San memiliki pemahaman tentang kemampuan ilahi tubuh iblis suci tiga fase, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya serangan ketiga leluhur iblis. Oleh karena itu, dengan sebuah pemikiran, kedua sosok itu langsung menyatu menjadi satu. Setelah fusi, Huang San segera menampilkan kemampuan ilahi pergeseran ruang. Dia langsung menghilang dari jangkauan serangan ketiga leluhur iblis dan muncul di ruang beberapa mil jauhnya. Namun, kali ini, begitu sosok Huang San muncul, serangan gabungan ketiga leluhur iblis turun sekali lagi, memaksanya untuk menggunakan space shifting lagi. Di bawah siklus berulang ini, ketiga leluhur iblis tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Faktanya, Huang San bukannya tidak mampu menahan serangan ketiga leluhur iblis, namun dia memahami cara ofensif tubuh iblis suci tiga fase yang ditampilkan oleh ketiga leluhur iblis. Dia khawatir begitu dia jatuh ke dalam jangkauan serangan sekte iblis, dia harus menghadapi serangan yang lebih kuat. Meskipun Huang San mahir dalam teknik pergeseran ruang dan dapat terus-menerus mengubah ruang untuk menghindari serangan ketiga leluhur iblis, setelah berulang kali menggunakannya, konsumsi kekuatan dan kekuatan jiwa cukup serius. Setelah berteleportasi puluhan kali, dia tidak tahan lagi. Ini adalah hasil yang diinginkan ketiga leluhur iblis. Selama mereka bisa memaksa Huang San untuk tidak bisa bergeser dan jatuh ke dalam jangkauan serangan mereka, serangan berikut akan jauh lebih mudah. Melihat Huang San sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan, serangan mereka menjadi semakin ganas. Serangan gabungan dari tiga leluhur iblis telah menempuh jarak ratusan mil. Pada saat ini, jarak pergeseran ruang Huang San hanya bisa meninggalkan jangkauan serangan leluhur iblis. Setelah beberapa putaran lagi, dia pasti akan jatuh ke dalam jangkauan serangan leluhur iblis. Di kejauhan, Bright Wisdom Star Lord dan Grand Celestial Lord memperhatikan situasi di medan perang sambil juga memperhatikan perubahan pada Bright Serenade Racer Mirror. Ketika mereka melihat Huang San dalam situasi genting, mereka sangat ingin membantu. Namun, mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingan ketiga leluhur iblis, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabuh, jangan sampai menjadi bumerang dan menjadi beban bagi Huang San. Sosok Huang San lainnya telah membunuh lima iblis surgawi setengah langkah dan masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan 10 iblis surgawi setengah langkah yang tersisa. Namun, situasinya tidak optimis, dan dia berada dalam kondisi perlawanan yang pasif. Selain itu, di antara kelompok penguasa bintang langit luas, kecuali beberapa dewa holau setengah langkah dengan kekuatan tempur yang kuat, sisanya juga berada di ambang kekalahan. Mereka tidak berdaya melawan iblis surgawi setengah langkah. Pada saat yang berbahaya seperti itu, mata raja bintang kebijaksanaan cerah dan raja langit agung tiba-tiba berkilat ketika mereka melihat cermin harta karun tenang cerah di kehampaan. Setelah periode perubahan, Aura Bright Serenite Racer Mirror telah mencapai puncaknya. Bahkan mereka berdua bisa merasakan tekanan yang kuat. Bagian dalam kedua cermin telah sepenuhnya berubah menjadi dua lautan api, satu hitam dan satu putih. Mereka saling memantulkan dan melepaskan kekuatan penghancur yang kuat. Terlebih lagi, cermin-cermin itu terus-menerus bergetar di dalam kehampaan. Saat ini, semua orang di medan perang merasakan jantung mereka berdebar-debar. Mereka semua tanpa sadar melihat ke arah Bright Serenite Racer Mirror karena kekuatan yang dipancarkan oleh Bright Serenite Racer Mirror membuat mereka merasa seperti sedang menghadapi kematian. Ini, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada seseorang yang bisa menggunakan Bright Serenite Racer Mirror? Mungkinkah Jiang Zeng masih punya rencana cadangan? Kata Dewa Jahat Pembantaian Surga dengan suara panik. Mereka belum pernah menunjukkan ekspresi seperti itu ketika menghadapi Bright Serenite Racer Mirror sebelumnya. Namun, kali ini berbeda. Sebelumnya, para ahli dari Pulau Abadi Formasi Bulu hanya bisa mengendalikan cermin harta karun tenang cerah untuk menyerang secara pasif. Kekuatan Bright Serenite Racer Mirror tidak dapat diisi ulang, sehingga kekuatan Bright Serenite Racer Mirror secara bertahap menurun. Namun, sekarang, seseorang telah mengambil inisiatif untuk mengaktifkan Bright Serenite Racer Mirror dan menambah kekuatan Bright Serenite Racer Mirror. Ketiga Raja Jahat menyimpulkan bahwa ini pasti rencana cadangan yang ditinggalkan oleh penguasa manusia Jiang Zeng. Namun, mereka tidak tahu siapa yang mengaktifkan Bright Serenite Racer Mirror. Sekarang, hal yang paling penting adalah menghancurkan Bright Serenite Racer Mirror sebelum menyerang mereka. Ketika mereka memikirkan betapa kuatnya cermin harta karun tenang yang cerah di tangan Raja Manusia Jiang Zeng, ketiga leluhur iblis masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Mereka tidak lagi peduli berurusan dengan Huang San. Sebaliknya, mereka menargetkan Bright Serenite Racer Mirror. Segel pembantaian surga yang lebarnya beberapa kilometer tiba-tiba muncul di hadapan Dewa Pembantaian Surga. Itu menyelimuti Bright Serenite Racer Mirror. Di sebelah kiri dan kanan Bright Serenite Racer Mirror terdapat meter Slautering Palem dan Annihilation Slash dengan ukuran yang sama. Ruang dalam jarak belasan kilometer dari Bright Meter Racer Mirror sepenuhnya tertutup oleh serangan tiga leluhur iblis. Serangan tersebut mengandung kekuatan besar dan kekuatan jiwa yang padat. Aura yang mereka keluarkan saja sudah cukup untuk membuat Raja Bintang Terang dan Raja Bintang Terang bersembunyi jauh. Bahkan Huang San, yang baru saja mengatur nafas, menatap ke arah Bright Serenite Racer Mirror dengan sangat terkejut. Serangan ketiga Raja Jahat kali ini bahkan lebih kuat dari apa yang mereka gunakan untuk melawannya sebelumnya. Sudah cukup untuk mengatakan bahwa Bright Serenite Racer Mirror adalah ancaman terbesar bagi ketiga Raja Jahat. Dengan serangan ketiga Raja Jahat, ruang di tiga arah berbeda mulai berkerut. Ruang sebelumnya ditutupi oleh ruang baru. Ibarat aliran air, menggantikan ruang lama dengan ruang baru. Ruang baru tersebut segera menggantikan ruang aslinya. Tiga ruang baru segera muncul di sekitar Bright Serenite Racer Mirror. Pada saat yang sama, mereka menabrak Bright Serenite Racer Mirror. Tekanan spasial yang kuat menyebabkan ruang tersebut runtuh dalam skala besar, membuatnya menjadi ketiadaan. Kemampuan tubuh iblis suci tiga fase benar-benar berbeda. Ia bisa menggunakan tiga domain berbeda pada saat bersamaan. Jika aku terjebak di sana, mungkin akan sangat sulit bagiku untuk melarikan diri dengan kekuatanku saat ini. Huang San menatap metode ketiga Raja Jahat sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ternyata, ketiga Raja Jahat benar-benar menggunakan domain mereka untuk menghancurkan Bright Serenite Racer Mirror. Lagipula, selama cermin itu tersedot ke dalam wilayah kekuasaan mereka, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengannya. Namun, bagaimana Bright Serenite Racer Mirror bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Merasakan perubahan di ruang sekitarnya, kedua permukaan Bright Serenite Racer Mirror masing-masing melepaskan kekuatan yang kuat, menyebabkan lingkungan sekitar beberapa ratus kilometer diserang oleh kekuatan tersebut. Entah itu penguasa bintang langit luas dan yang lainnya yang bertarung, atau penguasa bintang terang dan penguasa bintang terang yang mengawasi dari samping, semua orang di medan perang merasakan ketidaknormalan pada saat yang bersamaan. Seolah-olah ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Itu bukan lagi ruang dunia budidaya, melainkan ruang baru. 486 Ketika kedua permukaan cermin bercahaya melepaskan kekuatannya, ruang dalam jarak beberapa ratus kilometer tiba-tiba berubah. Domain budidaya telah digantikan oleh ruang baru. Semua orang di ruang baru merasakan kelainan tersebut. Ketiga leluhur iblis merasa ngeri. Melihat bagaimana serangan mereka dengan mudah dibatalkan, mereka segera mencoba melarikan diri dengan cepat. Namun, mereka hanya menghilang sesaat sebelum muncul kembali di tempatnya semula. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak sama sekali, yang membuat wajah mereka sangat cekung. Tiga domain yang mereka lepaskan tidak ada gunanya, apalagi serangan keterampilan bela diri mereka. Justru karena mereka ingin mundur sehingga 25 iblis surgawi setengah langkah yang tersisa di bawah kendali mereka tidak dapat bertarung secara normal. Ada banyak celah yang muncul, sehingga Fast Sky Star Lord dan yang lainnya dapat menangkap peluang tersebut dan melancarkan serangan fatal. Fast Sky Star Lord dan yang lainnya yang telah tertekan sepanjang waktu dan hampir kehilangan nyawa mereka secara alami tidak akan melepaskan kesempatan sebesar ini. Mereka semua melancarkan serangan berkekuatan penuh tanpa mempedulikan resikonya. Di bawah serangan seperti itu, 15 iblis surgawi setengah langkah semuanya terluka parah. Kehadiran mereka langsung anjok. Mereka berada dalam bahaya yang lebih besar daripada Fast Sky Star Lord dan yang lainnya. Namun, sebelum Fast Sky Star Lord dan yang lainnya dapat terus menyerang dan menghancurkan mereka, 15 iblis surgawi setengah langkah tiba-tiba menghilang dari tempat mereka berada. Fast Sky Star Lord dan yang lainnya merasa agak menyesal. Jika mereka diberi lebih banyak waktu, mereka bisa membunuh semua iblis surgawi setengah langkah. Sayang sekali ketiga leluhur iblis telah mengambil mereka kembali. Mendesah. Saat semua orang menghela nafas, 15 iblis surgawi setengah langkah muncul lagi. Meskipun mereka agak terkejut, Fast Sky Star Lord dan yang lainnya bereaksi dengan sangat cepat. Mereka mengendalikan harta penjaga sekte mereka untuk menyerang. Tanpa diduga, iblis surgawi setengah langkah ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikitpun. Mereka langsung hancur berkeping-keping oleh harta penjaga sekte mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah perubahan spasial di sini adalah domain luminous mirror? Fast Sky Star Lord dan yang lainnya menganggapnya agak aneh. Namun, setelah mencapai tingkat budidaya, mereka tidak lagi asing dengan domain. Mereka mulai berspekulasi. Sosok Huangsan lainnya juga dengan mudah menghancurkan 10 iblis surgawi setengah langkah yang tersisa menjadi debu. Dengan itu, ketiga boneka leluhur iblis semuanya telah dimusnahkan. Hanya mereka bertiga yang masih berjuang keras. Jangan sia-siakan energimu. Di dalam wilayah cermin harta karun tenang bercahaya, kamu tidak punya cara untuk melawan. Terima saja kehalusan cermin itu dengan patuh. Bright Star Lord mau tidak mau berkata ketika dia melihat ketiga leluhur iblis terus meningkatkan kekuatan mereka dan ingin melawan. Saat ini, mereka sudah pulih dari keterkejutannya. Mereka semua sangat percaya diri. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Bright Matter Tracer Mirror tiba-tiba memulihkan kekuatannya dan secara otomatis melepaskan ruang domainnya, selama mereka bisa menjebak ketiga leluhur iblis dan menghancurkan mereka, misi mereka akan selesai. Hahaha, kamu ingin memurnikan kami. Itu hanya angan-angan. Bahkan kaisar manusia Jiang Zheng hanya bisa menyegel kami. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kalau begitu, ayo bunuh kalian semua sebelum kami disegel. Leluhur iblis pembantai surga tahu bahwa dia akan disegel lagi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membunuh mereka semua sebelum dia disegel. Setelah dia selesai berbicara, badan iblis suci tiga fase mereka tiba-tiba membesar. Di bawah tatapan takjub semua orang, mereka tumbuh hingga ketinggian 1.500 kaki. Cuci tiga fase, yang sebanding dengan gunung, memandang orang-orang di sekitar mereka, yang sekecil semut. Di saat yang sama, mereka mengangkat tangan kanan dan mengayunkannya dengan kuat. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul, menghantam huang San dan yang lainnya. Tiga lengan besar itu berisi yuan iblis yang kuat dan tekanan yang menghancurkan dari ruang domain. Begitu huang San dan yang lainnya terkena, mereka pasti akan mati. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menghindar. Ketika ketiga leluhur iblis menyerang, ruang di sekitarnya tertutup sepenuhnya. Selain huang San yang mungkin bisa mengelak dengan kemampuan space shifting miliknya, Fast Sky Star Lord dan yang lainnya tidak punya peluang untuk mengelak sama sekali. Fast Sky Star Lord dan yang lainnya merasa seperti mereka akan mati ketika mereka merasakan tekanan kuat mendekati mereka. Mereka ingin berteleportasi, tetapi mustahil bagi mereka untuk menembus ruang angkasa. Mereka hanya bisa menyaksikan ketiga lengan besar itu terayun ke arah mereka. Tepat pada saat hidup dan mati, kekuatan lain yang bahkan lebih kuat menyapu Fast Sky Star Lord dan yang lainnya. Seperti badai, ia bertemu langsung dengan lengan ketiga leluhur iblis. Semua tekanan hilang dalam sekejap. Fast Sky Star Lord dan yang lainnya hanya merasakan tubuh mereka bergetar dan rileks. Mereka segera melihat ke depan dan menyadari bahwa ada dua sinar cahaya besar, satu hitam dan satu putih, di depan mereka. Mereka menghancurkan tiga lengan dari tiga leluhur iblis dalam sekejap. Sinar cahaya hitam dan putih mengandung kekuatan jiwa yang sangat besar. Mereka terus menghancurkan tubuh iblis suci tiga fase dari tiga leluhur iblis. Aura yang luar biasa menekan ketiga leluhur iblis dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Semuanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka tidak pernah mengira bahwa Luminous Tracer Mirror akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Terlebih lagi, ini berada dalam situasi di mana tidak ada yang bisa mengendalikannya. Ini berarti roh artefak di dalam cermin telah terbangun, itulah sebabnya ia bisa menyerang sendiri. Di masa lalu, kekuatan Luminous Tracer Mirror telah sangat terkuras, menyebabkan roh artefak tertidur lelap. Itulah sebabnya kekuatan cermin itu berkurang drastis. Sulit baginya untuk melepaskan kekuatan aslinya di tangan utusan Pulau Surgawi Bulu. Sekarang roh artefak cermin telah terbangun tanpa alasan, ia tahu untuk menyerang ketiga leluhur iblis sendirian meskipun tidak ada yang mengendalikannya. Hal ini menyebabkan ketiga leluhur iblis berada dalam kesulitan. Mereka tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Huang San dan yang lainnya juga tampak lega. Melihat ketiga leluhur iblis terjebak, mereka menghela nafas lega. Saat mereka hendak berkumpul, ruang di sekitar mereka main dari Luminous Treasure Mirror. Namun, roh artefak belum sepenuhnya terbangun di awal, yang memberi kesempatan kepada ketiga leluhur iblis untuk menyerang. Sekarang roh artefak telah sepenuhnya terbangun, tidak hanya ketiga leluhur iblis yang terperangkap, tetapi bahkan ruang pun mulai bergetar. Setelah ruang beberapa ratus kilometer bergetar sejenak, ia benar-benar terpisah. Pada saat itu terjadi, seluruh ruang dalam radius beberapa ratus kilometer bergeser, menghilang ke dalam penghalang spasial. Setelah area seluas itu dipindahkan, tiba-tiba berubah menjadi kehampaan. Ruang di sekitarnya langsung bergegas dan mengisinya lagi. Penghalang ruang seluruh domain budidaya dengan cepat dipulihkan, seolah-olah pertempuran belum pernah terjadi. Di atas wilayah laut, di lokasi badai spasial, fluktuasi spasial muncul tanpa peringatan apapun. Di bawah tatapan terkejut Luoping dan yang lainnya, sebuah ruang baru muncul di dalam badai spasial. Huang San, penguasa bintang langit luas dan yang lainnya muncul di depan semua orang pada saat yang sama, yang segera menarik perhatian Luoping dan yang lainnya. Mereka semua menoleh. Meskipun ruang beberapa ratus kilometer ini berada di pusat badai spasial, yang merupakan tempat dengan retakan spasial paling banyak, namun tidak terpengaruh sama sekali. Begitu retakan spasial menyentuh ruang baru ini, retakan tersebut segera menghilang. Di ruang baru ini, selain penguasa bintang langit luas dan yang lainnya yang Luoping kenal, dua cermin berharga dan iblis berkepala tiga, berlengan enam yang tergantung di kehampaan menarik perhatiannya. Pada saat ini, Luoping dapat yakin bahwa dua cermin berharga di depannya adalah harta karun yang telah membentuk koneksi dengan Dark Neterki di Navel. Sekarang setelah dia dekat dengan mereka, dia bisa merasakan kekuatan besar dari cermin berharga itu. Adapun iblis ganas yang dipenjara dalam kehampaan, Luoping menilai bahwa itu adalah sekte leluhur iblis dari iblis sesuai dengan situasinya. Namun, dia tidak menyangka akan seperti ini. Luoping dan yang lainnya di bawah badai spasial sangat penasaran dengan ruang baru yang tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, penguasa bintang langit luas dan yang lainnya di wilayah Bright Neter Mirror juga terkejut dengan perubahan saat ini. Sebelumnya, mereka hanya merasakan ruang bergetar dan kemudian seluruh ruang bergeser. Dalam sekejap mata, pemandangan di sekitarnya telah berubah total dan mereka muncul di dekat wilayah laut. Jarak dari penghalang spasial ke wilayah laut sangat jauh. Bahkan jika penguasa bintang langit luas dan yang lainnya menggunakan kemampuan teleportasi mereka, itu akan memakan banyak waktu. Namun, pada saat ini, mereka telah melintasi jarak ini dalam sekejap mata yang cukup mengejutkan mereka. Satu-satunya yang tetap tidak berubah adalah Huang San. Ketika dia melihat cermin berharga itu muncul di sini, dia merasa itu aneh. Tiba-tiba, dia merasakan hubungan misterius antara luoping dan Bright Neter Mirror dan langsung mengerti. Aku tak menyangka kalau luo kecillah yang secara tidak sengaja mengaktifkan cermin Neter cerah. Anak ini telah menyembunyikan dirinya dengan cukup baik. Tak disangka dia akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Sepertinya dia pasti mendapatkan warisan dari kaisar manusia Jiang Seng dulu sekali. Awalnya aku berpikir akan sulit untuk menyegel ketiga leluhur iblis kali ini. Siapa sangka akan ada secerca harapan di ujung terowongan. Kita perlu meminta luo kecil untuk menyempurnakan cermin Neter cerah sebagai sesegera mungkin dan mengaktifkan kekuatan terbesarnya. Hanya dengan begitu kita bisa menyegel leluhur iblis dalam satu pukulan. Huang San memandang luoping dengan mata berbinar. Dia tidak pernah mengira luoping sebenarnya menyembunyikan rahasia seperti itu. Masalah paling mendesak saat ini adalah menggunakan luoping untuk menyegel ketiga leluhur iblis. Luo kecil, cepat perbaiki bright neter mirror, lalu aktifkan kekuatan cermin untuk menyegel ketiga leluhur iblis. Berhasil atau tidaknya kami akan bergantung padamu. Huang San segera mengirimkan pesan kepada luoping secara diam-diam. Ketika luoping mendengarnya, dia sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Huang San akan memberinya tanggung jawab yang begitu berat. Nama cermin berharga itu membuatnya teringat pada sutra hati neter cerah yang ia kembangkan. Sutra hati bright neter dan bright neter mirror harus terhubung. Pantas saja saya bisa berkomunikasi dengan bright neter mirror ketika saya menggunakan sutra hati bright neter. 487. Huang Tua, memurnikan harta karun yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Mungkin ketiga leluhur iblis sudah membebaskan diri dan membunuhku sebelum aku bisa menyelesaikan pemurniannya. Luoping segera mengirimkan pesan ke Huang San, menyuarakan keprihatinannya. Mendengar ini, yang terakhir menjawab tanpa ragu-ragu, harta karun tingkat ini memiliki metode pemurnian yang berbeda. Itu semua tergantung pada metode pemurniannya. Karena Anda dapat membentuk koneksi dengan bright serenet laser mirror, itu berarti Anda memiliki sesuatu yang dapat berkomunikasi dengan cermin harta karun. Selama kamu mengikuti alur pemikiran ini, kamu mungkin bisa menemukan cara untuk menyempurnakan cermin harta karun tenang cerah. Sekarang, tugas penting untuk menyegel leluhur iblis ada di tanganmu. Kamu tidak boleh mundur. Mendengar perkataan Huang San, mata Luoping berbinar saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Meskipun dia masih ragu, dia hanya bisa mencobanya sekarang. Baiklah, aku akan mencobanya. Setelah Luoping membalas Huang San, dia segera mencoba menyempurnakan cermin harta karun tenang cerah. Dia mengendalikan awan hitam dan putih di udara yang telah mencapai puncaknya dipusar dan berputar dengan cepat, secara bertahap menariknya keluar dari tubuhnya. Dua awan udara terbang keluar dari pusar Luoping, segera menyebabkan cermin harta karun tenang terang di atas bergetar hebat. Melihat ini, Luoping semakin yakin. Pada saat ini, Bright Wisdom Star Lord dan Bright G Star Lord keduanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Melihat dua awan udara yang mendekat dengan cepat, mereka berdua mengalihkan pandangan ke Luoping. Mata mereka berbinar, seolah memiliki makna yang lebih dalam. Entah itu Gongzi Yu dan yang lainnya di bawah badai spasial atau Fast Sky Star Lord dan yang lainnya di wilayah Bright Serenade Treasure Mirror, mereka semua tertarik dengan tindakan Luoping. Mereka semua sangat menyadari situasi ini. Kemungkinan besar sesuatu yang tidak terduga akan terjadi selanjutnya. Ketiga leluhur iblis menatap Luoping dengan mata terbuka lebar. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat dan niat membunuh yang tidak dapat disembunyikan. Hal ini membuat Luoping gemetar tanpa sadar. Dia bisa merasakan teror dari tatapan ketiga leluhur iblis. Ki bawah, anak ini sebenarnya telah mengembangkan metode budidaya Jiang Zeng. Tampaknya Jiang Zeng meninggalkan metode budidaya ini sebagai cadangan. Saya tidak pernah menyangka ada orang yang benar-benar berhasil mengolahnya. Dia bahkan mengaktifkan Bright Serenade Treasure Mirror untuk memulihkan kekuatannya dan membangkitkan semangat artefaknya. Saat ini, anak ini pasti berencana menggunakan neterki untuk menyempurnakan cermin harta karun tenang cerah. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Begitu dia berhasil menyempurnakan cermin, akan sulit bagi kita untuk lepas dari nasib menjadi disegel. Kita harus menghentikannya. Leluhur iblis pembantaian surga juga berkomunikasi dengan dua sekte iblis lainnya melalui telepati. Suaranya dipenuhi kengganan dan kemarahan. Dua anggota sekte iblis lainnya juga merasa murung saat mendengarnya. Kami sudah sangat lama menunggu hingga Bright Serenade Treasure mirror kehabisan daya. Awalnya kami berpikir bahwa kami akan berhasil menduduki domain budidaya kali ini. Siapa sangka hal seperti ini akan terjadi sepanjang waktu. Tiba-tiba, anak ini sebenarnya telah berhasil mengembangkan metode kultivasi kelahiran Jiangseng. Dia pasti telah memperoleh warisan Jiangseng. Dia harus tahu cara menyempurnakan cermin harta karun tenang cerah dan cara menggunakannya. Orang ini adalah ancaman terbesar kita. Dia harus mati, kata leluhur iblis pembantai surga dengan tegas. Kata leluhur iblis pemusnahan dengan tegas. Dia mengira Luoping telah menerima bimbingan dari Jiangseng. Faktanya, Luoping masih belum mengetahui bahwa sutra hati neter cerah yang dia kembangkan sebenarnya adalah teknik kultivasi peninggalan Jiangseng, seorang ahli legendaris dari zaman kuno. Dalam hal ini, kita harus melepaskan diri dari belenggu cermin harta karun tenang cerah bahkan jika budidaya kita rusak dan kekuatan kita berkurang. Kita harus membunuh orang ini. Pada saat itu, bahkan jika kita tidak dapat melawan orang-orang ini dari domain budidaya, kita masih bisa mundur sementara. Setidaknya kita tidak akan disegel. Tidak akan terlambat untuk merebut domain budidaya setelah budidaya kita dipulihkan. Leluhur iblis pembantaian surga mengungkapkan pemikiran dua leluhur iblis lainnya. Ketiga leluhur iblis memiliki gagasan yang sama. Mereka telah memasukkan Luoping sebagai orang yang harus dibunuh. Namun, mereka masih terbelenggu oleh kekuatan Bright Serenite Tracer Mirror. Jika mereka ingin membebaskan diri, mereka harus menggunakan teknik rahasia yang akan merusak budidaya mereka. Meski begitu, mereka tidak peduli. Hanya dengan membunuh Luoping mereka dapat sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi ini. Selama tidak ada yang bisa menyempurnakan Bright Serenite Tracer Mirror dan menyegelnya, mereka masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ketiga leluhur iblis mencapai kesepakatan dalam sekejap. Aura yang kuat dilepaskan dari tubuh iblis suci tiga fase mereka secara bertahap menekan belenggu ruang di sekitarnya. Dengan munculnya aura yang kuat ini, tubuh iblis suci tiga fase dari tiga leluhur iblis juga berubah. Tingginya sudah 1.500 kaki, tetapi sekarang terus bertambah hingga tingginya 3.000 kaki. Pada saat ini, awan iblis yang menutupi langit di atas alam budidaya tiba-tiba menyusut dan mengembun menjadi dua bendera hitam besar. Mereka terbang bersama dengan bendera besar yang melayang di atas badai spasial dan mendarat di tangan ketiga leluhur iblis. Ketiga leluhur iblis memegang bendera dan mengibarkannya pada saat yang bersamaan. Gelombang di menki hitam melonjak keluar dari bendera, langsung menembus belenggu ruang dan bergegas keluar dari domain Bright Serenade Tracer Mirror. Hanya butuh beberapa saat bagi ketiga leluhur iblis untuk melepaskan diri dari belenggu dan menyerang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Target serangan mereka bukanlah Bright Serenade Tracer Mirror, tapi Luoping, yang berada di bawah badai spasial. Luoping harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan kekuatan tarikan Space Storm. Selain itu, dia harus mengalihkan perhatiannya untuk mengendalikan Dark Neterki di dekat Bright Serenade Tracer Mirror untuk menyempurnakannya. Akibatnya, dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menahan serangan ketiga leluhur iblis. Luoping merasa terkejut ketika dia melihat Demon Key yang padat bergegas ke arahnya. Meskipun jarak mereka sangat jauh, dia bisa merasakan kekuatan kuat yang terkandung dalam Demon Key. Itu tidak hanya ditujukan pada tubuhnya, tetapi bahkan lautan kesadarannya pun sangat ditekan. Demon Key ini sebenarnya mengandung serangan Divine Sense. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Dilihat dari kekuatan serangannya, bendera di tangan ketiga leluhur iblis pastilah artefak abadi. Luoping tiba-tiba membuat keputusan di dalam hatinya. Saat dia mempertimbangkan apakah dia harus mengeluarkan beberapa kartu truf untuk menghadapinya, dia tiba-tiba menerima transmisi suara Huang San. Aku akan membantumu. Jangan panik. Saat suara Huang San terdengar, Luoping hanya merasakan perubahan ruang. Ketika ruangan sudah stabil, dia menyadari bahwa dia telah muncul di posisi lain, puluhan mil jauhnya dari posisi sebelumnya. Pengalihan tata ruang milik Huang Sanlah yang memindahkannya ke posisi lain. Di menki yang dilepaskan oleh bendera di tangan ketiga leluhur iblis menelan posisi asli Luoping bersamaan dengan sosok Luoping. Kemanapun di menki lewat, ruang itu berubah menjadi ketiadaan. Jika Luoping tidak melarikan diri, hasilnya bisa dibayangkan. Melihat serangan mereka gagal, ketiga leluhur iblis memandang Huang San, yang tidak jauh, pada saat yang bersamaan. Mereka segera menilai bahwa Huang San telah ikut campur dan menyelamatkan Luoping. Kalau tidak, dengan keadaan Luoping sebelumnya, dia tidak akan mampu menahan serangan mereka. Seperti dugaan Luoping, tiga bendera di tangan mereka telah mencapai tingkat artefak abadi. Selain itu, itu adalah seperangkat artefak abadi yang disebut kegelapan total. Sebelumnya, kegelapan totaloh yang telah berubah menjadi awan iblis dan menyelimuti langit di atas domain budidaya. Jika bukan karena berurusan dengan Luoping, yang merupakan ancaman terbesar, mereka tidak akan melenyapkan Demon Cloud. Itu juga karena Luoping sehingga mereka secara tidak langsung membantu orang-orang di domain budidaya untuk melarikan diri dari krisis di depan mereka. Meskipun Demon Cloud di atas mereka telah menghilang, Spatial Storm masih sangat ganas. Gong Ziyu dan yang lainnya, yang berada di bawah badai spasial, masih tidak bisa lepas dari kekuatan isap yang kuat. Pada saat ini, Fast Sky Star Lord dan yang lainnya telah meninggalkan ruang domain Luminous Mirror dan mulai membantu Gong Ziyu dan yang lainnya melarikan diri dari belenggu badai tata ruang. Karena target cermin bercahaya hanyalah tiga leluhur iblis, ia telah melepaskan belenggu pada Raja Bintang Langit Luas dan yang lainnya setelah berpindah ke sekitar laut. Oleh karena itu, Huang San dapat menggunakan transferensi spasial untuk menyelamatkan Luoping. Serangan ketiga leluhur iblis telah gagal. Pada saat ini, Dark Neterki milik Luoping telah berhasil mendekati Luminous Mirror dan membungkusnya. Hal ini membuat ketiga leluhur iblis semakin cemas. Jelas sekali bahwa Luoping sedang menyempurnakan cermin bercahaya saat ini. Waktu sangat penting. Menurutku kita tidak punya kesempatan untuk membunuh anak itu. Dengan orang misterius itu menghalangi kita, bahkan jika kita menyerang lagi, kita akan gagal. Saya pikir kita hanya bisa meminjam kekuatan matahari absen untuk secara paksa membuka jalur antara domain budidaya dan ruang sekte iblis kita. Bawa anak ini ke sekte iblis kita dan kemudian pikirkan cara untuk membunuhnya. Leluhur iblis pembantai langit melirik Luoping yang telah merusak rencana mereka berkali-kali dan mengirimkan suaranya ke dua leluhur iblis lainnya. Sekarang, tidak ada cukup waktu dan kesempatan bagi mereka untuk membunuh Luoping. Mereka hanya bisa mengubah rencana mereka dan memindahkannya ke ruang sekte iblis. Saya setuju. Saya juga setuju. Leluhur setan pembantai langit dan leluhur setan pembantai langit juga setuju dengan saran ini. Oleh karena itu, ketiga leluhur iblis mulai meningkatkan kekuatan mereka. Mereka sepenuhnya mengaktifkan absen sun dan terus meningkatkan kekuatan ketiga bendera tersebut. Pada saat ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang dari arah domain budidaya. Mereka adalah para ahli tahap dongsu dari kedua belah pihak yang telah bertarung dengan sengit. Di sisi sekte iblis, delapan iblis besar telah berkumpul, memimpin iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berkumpul dan melihat ke arah ketiga leluhur iblis dengan ekspresi tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa ketiga leluhur iblis yang selama ini mereka sembah akan terpaksa menggunakan teknik terkuat mereka. Mereka tidak hanya menggunakan tubuh iblis suci tiga fase, tapi mereka juga menarik absen sun. Awalnya, awan iblis telah menyelimuti domain budidaya. Sekte iblis ini mengira bahwa domain budidaya tidak memiliki peluang. Namun, baru saja, mereka menemukan bahwa awan iblis telah menghilang. Oleh karena itu, mereka tidak dapat lagi berkonsentrasi pada pertempuran. Mereka mengikuti aura ketiga leluhur iblis dan mundur ke sini. Melihat keadaan ketiga leluhur iblis, melihat kedua cermin di seberang mereka, dan Luo Ping, yang terhubung erat dengan cermin, anggota sekte iblis ini tidak dapat memahaminya. Namun, mereka tahu bahwa ketiga leluhur iblis tidak dalam situasi yang baik. 488 Para ahli di garis depan tidak hanya master sekte dari delapan sekte kelas satu, tetapi juga ahli dari tiga kamar dagang, klan iblis, aliansi abadi individu, pulau peribulu, beberapa keluarga bangsawan, dan kekuatan kuat lainnya. Meskipun orang-orang ini berpengetahuan luas dan berpandangan jauh ke depan. Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan ketiga leluhur iblis. Meskipun badan iblis suci tiga fase dari tiga leluhur iblis masih berada dalam ruang domain cermin harta karun bercahaya, cermin harta karun bercahaya saat ini sedang disempurnakan oleh Luo Ping, jadi penindasan terhadap ketiga leluhur iblis agak santai. Oleh karena itu, aura tubuh iblis suci tiga fase telah menyebar. Selain aura dari badan iblis suci tiga fase, matahari absen yang mereka gunakan juga mengeluarkan kekuatan yang tak tertandingi. Aura yang agung dan mengejutkan membuat para ahli di front aliansi merasakan bahaya besar. Ini jelas merupakan artefak abadi. Semua orang tanpa sadar memikirkan hal ini. Bagaimanapun, mereka telah melakukan kontak dengan artefak abadi atau memahami kekuatan artefak abadi. Secara alami, mereka dapat membedakan tingkat absennya matahari. Yang lebih mengejutkan mereka adalah dua cermin yang menekan ketiga leluhur iblis. Meskipun mereka belum pernah melihat kedua cermin ini sebelumnya, menilai dari situasi saat ini, mereka dapat menebak bahwa kedua cermin ini adalah harta karun yang menyegel leluhur iblis. Untuk dapat menekan tiga leluhur iblis dan artefak abadi mereka, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kedua cermin itu memiliki level yang lebih tinggi daripada artefak abadi leluhur iblis. Namun, siapa orang lainnya? Eh, bukankah itu Luoping? Mengapa rasanya dia sedang memperhalus cermin? Yang Hua Raja sejati berbisik ragu. Orang lain yang tahu atau tidak tahu Luoping memiliki pemikiran yang sama. Meski mereka merasa hal itu sedikit tidak masuk akal, namun memang demikian adanya. Setelah orang-orang dari sekte iblis dan front aliansi muncul, tiga bendera di tangan ketiga leluhur iblis mencapai kekuatan puncaknya. Pada saat yang sama, mereka melepaskan kekuatan dahsyat yang dapat mengoyak ruang dan menyebar ke ruang sekitarnya. Sebuah lorong spasial muncul di depan tiga leluhur iblis, memanjang hingga keluar ruang domen cermin harta karun bercahaya. Jaraknya hampir 100 mil. Begitu lorong spasial sebesar itu muncul, ia segera melepaskan kekuatan melahap dan menghancurkan yang kuat. Itu mulai menyapu ribuan mil di sekitarnya, menyebabkan daerah sekitarnya menjadi kacau. Daerah dekat laut sudah sangat tidak stabil. Setelah badai spasial sebelumnya, keadaan masih belum tenang. Sekarang setelah lorong spasial yang begitu besar muncul, angin laut segera menjadi kencang. Kekuatan badai spasial, retakan spasial, dan lorong spasial saling terkait. Bahkan Gongzi Yu dan yang lainnya merasa sulit untuk menahannya. Mereka semua menggunakan identitas mereka untuk menjauh dan menonton. Ketika penguasa bintang langit luas dan yang lainnya melihat ketiga leluhur iblis membuka terowongan spasial, mereka secara alami tahu apa yang ingin mereka lakukan. Namun, pada saat ini, bahkan cermin harta karun tenang cerah tidak dapat menekan ketiga leluhur iblis, dan Luo Ping sepertinya membutuhkan waktu untuk menyempurnakan cermin harta karun tenang cerah, jadi mereka semua ragu-ragu. Jangan ragu, semuanya, serang bersama-sama dan hentikan kepergian ketiga leluhur iblis. Selama Luo Ping memurnikan cermin harta karun bercahaya, akan ada kesempatan untuk menyegel leluhur iblis. Begitu mereka pergi, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Huang San melihat keraguan raguan orang banyak dan segera mengingatkan Fast Star Lord dan yang lainnya. Saat dia berbicara, dia telah melakukan kekuatan ilahi pengalihan ruang dan muncul di antara tiga leluhur iblis dan jalur spasial, menghalangi jalan leluhur iblis. Ketika penguasa bintang langit luas dan yang lainnya melihat ini, mereka segera bergerak dan muncul di belakang Huang San. Mereka membentuk garis dan membentuk formasi yang tidak bisa dihancurkan, sepenuhnya menghalangi jalan yang harus diambil oleh ketiga leluhur iblis. Jalan menuju klan kita telah dibuka. Kalian pimpin tim dan pergi dulu. Leluhur iblis pembantai langit segera memberitahu delapan iblis besar, meminta mereka memimpin tim sekte iblis dan mundur terlebih dahulu. Adapun mereka, tentu saja mereka harus membawa serta luoping. Ya. Meskipun delapan iblis besar sedikit terkejut, mereka sangat tidak mau dan menyesal. Mereka akan menduduki domain budidaya impian mereka, tetapi mereka tidak menyangka akan gagal di menit-menit terakhir. Namun, ketika mereka mendengar perintah dari ketiga leluhur iblis, mereka tidak ragu untuk menyetujuinya. Pergi. Delapan iblis besar memimpin tim sekte iblis yang tersisa dan dengan cepat terbang menuju jalur spasial. Yang Hua Raja Sejati dan yang lainnya ingin menghentikan mereka, tetapi mereka dihentikan oleh sebuah suara. Jangan hentikan mereka, biarkan saja mereka pergi. Suara Huang San terdengar, Yang Hua Raja Sejati dan yang lainnya sedikit ragu. Pada saat ini, mereka semua menerima transmisi suara dari tetua agung sekte mereka, menyuruh mereka untuk mendengarkan Huang San. Meskipun Yang Hua Raja Sejati dan yang lainnya tidak mau membiarkan orang-orang sekte iblis pergi, mereka tidak berani melawan keinginan para tetua agung. Mereka hanya bisa menyaksikan sekte iblis mendekati lorong spasial. Di saat yang sama, ketiga leluhur iblis tidak mengalami perubahan ekspresi apapun saat menghadapi Huang San dan yang lainnya. Seolah-olah mereka tidak khawatir tidak bisa pergi. Hal ini membuat Huang San sedikit bingung. Menyerang. Teriak leluhur iblis pembantaian surga. Bendera di tangannya berkibar dan melayang di atas Huang San dan yang lainnya. Ini melepaskan di menki yang sangat padat yang menyelimuti semua orang. Dua kejahatan leluhur lainnya juga sama. Ketiga spanduk tersebut digabungkan menjadi satu, seluas lebih dari belasan mil. Ki iblis mengandung serangan kekuatan jiwa dan kekuatan penyegelan yang sangat kuat, yang membuat Huang San dan yang lainnya merasa takut. Pada saat yang sama ketika kegelapan wusun menyerang Huang San dan yang lainnya, ketiga leluhur iblis sekali lagi melepaskan ruang domain mereka sendiri, menghancurkan ke sisi lain. Pada saat ini, mereka dengan paksa meningkatkan kekuatan mereka. Selain brightneter tracer mirror yang disempurnakan, ruang domain yang mereka rilis tidak terhalang. Tiga ruang domain berbeda menghancurkan Huang San dan yang lainnya dari tiga arah berbeda. Ruang itu hancur satu demi satu, berubah menjadi ketiadaan. Dalam lingkungan seperti itu, ketiga leluhur iblis masih tidak berhenti dan melepaskan keterampilan bela diri mereka yang kuat. Melihat betapa ganasnya serangan ketiga leluhur iblis, Huang San dan yang lainnya tidak akan hanya duduk diam menunggu kematian mereka. Huang San mendorong telapak tangannya ke depan, melepaskan kekuatan yang kuat untuk membentuk penghalang pertahanan kuning yang tebal untuk memblokir serangan dari leluhur iblis. Pada saat yang sama, penguasa bintang langit luas dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa ruang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi kental, seperti lem. Namun, di ruang kental, mereka tidak bisa merasakan kekuatan penghancur dari tiga ruang domain leluhur iblis. Mungkinkah ini ruang domain senior Huang San? Pikiran ini dengan cepat muncul di benak Fas Sky Star Lord dan yang lainnya. Karena Huang San belum pernah merilis ruang domainnya sebelumnya, mereka sedikit curiga. Namun, di antara mereka, selain Huang San, tidak ada orang lain yang bisa melepaskan ruang domain sekuat itu. Sementara Fas Sky Star Lord sedang menebak-nebak, dia juga mengeluarkan senjata abadi di tangannya dan mulai menyerang tiga bendera di atas. Karena ketiga bendera tersebut, ruang di sekitarnya menjadi gelap. Saat pertempuran sedang berlangsung, penyempurnaan Luoping pada Bright Matter Tracer Mirror memiliki efek yang signifikan. Dia telah menyempurnakan harta karun yang menantang surga seperti gerbang Suantian sebelumnya. Pada saat itu, dia telah menyempurnakan kunci yang mengendalikan gerbang Suantian. Itulah sebabnya kunci itu berjalan begitu lancar. Oleh karena itu, dengan pengingat Huang San, dia menebak bahwa jika dia ingin menyempurnakan Bright Matter Tracer Mirror, Dark Matter Ki mungkin menjadi pusat kendali. Itu adalah kunci untuk menyempurnakan. Oleh karena itu, dia melepaskan Dark Matter Ki. Benar saja, setelah Dark Matter Ki melilit Bright Matter Tracer Mirror, ia mulai menyempurnakannya secara langsung. Karena roh senjata telah terbangun, ia sangat dekat dengan kidunia bawah yang Luoping kembangkan dan sangat kooperatif dalam penyempurnaannya. Saat penyempurnaan berlangsung, Luoping juga secara bertahap memahami situasi Bright Matter Tracer Mirror. Sama seperti ketika dia menyempurnakan gerbang Suantian, beberapa informasi secara bertahap muncul di benak Luoping dan dia mencernanya sedikit demi sedikit. Lagi pula, dia sudah mengalaminya sebelumnya, jadi kali ini Luoping tidak terlalu terkejut. Namun, dia sangat jelas tentang asal-usul dan kekuatan Bright Matter Tracer Mirror. Saya tidak menyangka cermin harta karun nether cerah menjadi harta kaisar manusia. Ternyata domen budidaya di zaman kuno begitu mulia sehingga senjata abadi yang begitu kuat dapat disempurnakan di domen budidaya. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan ki spiritual langit dan bumi secara bertahap menjadi langka di domen budidaya. Sekarang, ia hanya dapat menyempurnakan senjata spiritual tingkat sembilan. Begitu seseorang mencapai tahap kenaikan besar, seseorang harus naik ke wilayah atas. Dengan bantuan Bright Matter Tracer Mirror, Luoping juga secara tidak langsung memahami beberapa situasi di zaman kuno. Pada saat itu, ki spiritual langit dan bumi ribuan kali lebih padat daripada apa yang dia pahami di ruang gerbang bulan. Tidak hanya jumlah ahli tahap kenaikan besar sebanyak jumlah bulu pada seekor lembu, bahkan makhluk abadi pun dapat dilihat di mana-mana. Itu adalah masa kemasan dalam budidaya. Itu juga merupakan periode paling gemilang dari seluruh domen budidaya. Namun, kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, ki spiritual langit dan bumi secara bertahap menurun hingga situasi saat ini. Pada saat ini, Luoping juga berkomunikasi dengan roh Harta Karun dari Bright Matter Tracer Mirror. Dia tahu bahwa tujuan Kaisar Manusia meninggalkan cermin Harta Karun adalah untuk menyegel ketiga leluhur iblis. Karena ketiga leluhur iblis memiliki identitas yang sangat istimewa, bahkan dia akan kesulitan untuk membunuh mereka. Sutra hati Bright Matter adalah metode budidaya internal yang ditinggalkan Kaisar Manusia di domain budidaya sebagai tindakan pencegahan. Namun, itu tidak ditinggalkan sendirian, tetapi bersama dengan enam keterampilan bela diri utama. Ini adalah buku berharga Chen Yang yang diperoleh Luoping. Buku berharga Chen Yang adalah salah satu metode budidaya yang paling dihargai oleh Kaisar Manusia. Itu juga merupakan metode budidaya yang paling sering digunakan oleh Kaisar Manusia. Oleh karena itu, relatif terkenal pada saat itu. Kaisar Manusia Senior memang berpandangan jauh ke depan. Saya tidak tahu sudah berapa tahun buku berharga Chen Yang ini diwariskan. Tak disangka saya bisa mendapatkannya secara kebetulan dan berhasil mengolahnya. Sepertinya memang begitu tugasku untuk menyegel ketiga leluhur iblis. Luoping tidak tahu bagaimana buku berharga Chen Yang muncul di alam Fana. Namun, karena para ahli dari domain budidaya bisa memasuki domain Fana, itu mungkin akan dibawa ke sana suatu saat nanti. 489 Oi, Ming Ming, Yu Yu, aku masih belum tahu teknik penyegelannya. Bagaimana cara menyegel leluhur iblis? Tahukah kamu? Cepat beritahu aku. Luoping segera menghubungi roh artefak dari Bright Serene Gem Mirror. Dua cermin dan dua roh artefak disebut, Ming Ming, dan Yu Yu. Yang pertama adalah anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun, sedangkan yang terakhir adalah seorang gadis dengan usia yang sama. Meskipun mereka terlihat sangat muda, mereka telah hidup dalam jangka waktu yang tidak terbayangkan. Saat Luoping berkomunikasi dengan roh artefak dari cermin permata tenang cerah, dia dengan cemas mengamati situasi di sekitarnya. Ketika dia melihat bahwa delapan sekte setan besar telah memimpin tim yang tersisa keterowongan spasial, dia merasakan penyesalan yang sama. Ketika dia melihat ketiga leluhur iblis melawan Huang San dan yang lainnya, dia menjadi sangat khawatir. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan oleh ketiga leluhur iblis sebenarnya telah menekan Huang San, penguasa bintang langit luas, dan lebih dari selusin lainnya. Bahkan Bright Star Lord dan Bright Star Lord telah bergabung. Ada total delapan belas orang di pihak aliansi. Mereka semua berada dalam domain yang telah dilepaskan oleh Huang San. Mereka mengendalikan artefak abadi mereka sendiri dan berperang melawan matahari absen dari tiga leluhur iblis. Saat kedua belah pihak bentrok, Vaskai Star Lord dan yang lainnya menyadari kekuatan ketiga spanduk tersebut. Mereka memiliki tingkat tinggi dan kuat, jauh melebihi harta sekte mereka. Sekalipun mereka bekerja sama, sulit bagi mereka untuk unggul. Bahkan orang misterius seperti Huang San mau tidak mau memeriksa ketiga spanduk itu dengan serius. Dia menimbang tingkat tiga spanduk di dalam hatinya dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi yang berat. Domain Huang San menolak penindasan terhadap tiga domain leluhur iblis pada saat yang bersamaan. Dia harus menahan serangan yang kuat, yang sangat menguras kekuatan kultifasi dan jiwanya. Lagipula, lawannya sangat kuat. Selanjutnya, Huang San harus melawan keterampilan bela diri yang kuat dari tiga leluhur iblis, yang menambah bebannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Mother of Asteriskar, aku tidak menyangka ketiga leluhur iblis menjadi begitu kuat ketika mereka berusaha sekuat tenaga. Jika aku berada di puncak, aku akan bisa membunuh mereka dengan satu jari. Tapi sekarang, huh, itu saja karena saya harus melalui sembilan kesengsaraan penyebaran budidaya untuk mengolah teknik ini. Untungnya, ini sudah yang terakhir kalinya. Selama saya berhasil berkultifasi ke puncak kali ini, basis budidaya abadi yang agung ini akan dapat maju pesat sekali lagi, melangkah ke dunia kultifasi dan sentuhan yang benar-benar baru. Pada tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, kita tidak boleh gagal total dalam tugas semudah ini. Kalau tidak, semua upaya dan kesengsaraan kita sebelumnya akan sia-sia. Mengapa Luo, Zi kecil itu belum berhasil menyempurnakannya? Dia sangat lambat. Pada akhirnya, Huang San mulai mengutuk Luo Ping lagi. Sekarang dia ditahan oleh tiga leluhur iblis, dia tidak punya kesempatan untuk memeriksa situasi Luo Ping. Dia hanya bisa berharap Luo Ping akan mempercepatnya. Delapan sekte setan besar dari setan telah memimpin tim mereka keterowongan spasial dan menghilang dari pandangan semua orang. Raja sejati Yang Hua dan ahli tahap Dongsu lainnya, serta Gongzi Yu dan yang lainnya, semuanya memperhatikan dengan cermat pertempuran Huang San dan yang lainnya. Karena pertarungan antara Huang San dan ketiga leluhur iblis bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti, mereka hanya bisa diam-diam menyemangati dari samping, berharap ketiga leluhur iblis akan ditundukkan. Bagaimana itu? Apakah Anda sudah hafal teknik penyegelannya? Segera biasakan diri Anda dengannya dan manfaatkan waktu untuk menguasainya. Lalu, segel ketiga iblis ini. Suara lembut roh artefak terngiang di benak Luo Ping, mengingatkannya untuk segera membiasakan diri dengan teknik penyegelan. Dia baru saja memberitahu Luo Ping metode untuk menyegel leluhur iblis. Sekarang, terserah pada yang terakhir untuk menguasainya dengan cepat. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menguasainya secepat mungkin. Luo Ping juga mengetahui bahwa situasi saat ini sangat berbahaya. Secara alami, dia tidak membuang waktu dan mulai berkonsentrasi untuk membiasakan diri dengan teknik penyegelan di pikirannya. Teknik penyegelan yang ditinggalkan oleh kaisar manusia digunakan untuk menyegel sekte leluhur iblis dari iblis yang kuat. Bagaimana bisa begitu mudah untuk dikuasai? Untungnya, Divine Sense Luo Ping sangat kuat. Kemampuan analitis dan penalarannya juga jauh lebih unggul dari orang biasa. Selain itu, teknik penyegelannya mengandalkan Dark Neterky dan Bright Serenade Tracer Mirror. Ini dibuat khusus untuknya. Luo Ping menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan fokus pada penguasaan teknik penyegelan. Pada saat ini, tiga kelompok leluhur iblis dan Huang San yang berada di jalan buntu, tiba-tiba mengalami perubahan yang tidak terduga. Tampaknya mereka merasakan bahwa cermin harta karun tenang cerah telah disempurnakan. Khawatir cermin harta karun tenang cerah akan menyerang lagi, ketiga leluhur iblis justru berinisiatif melancarkan serangan sengit. Keterampilan bela diri yang kuat seperti bintang di langit, turun dengan padat ke kelompok Huang San. Setelah serangan sengit tersebut, ketiga leluhur iblis benar-benar mengeluarkan ramuan spiritual hitam pada saat yang sama dan menelannya tanpa ragu-ragu. Meski mereka sangat cepat, mereka tetap tidak bisa lepas dari pandangan Huang San. Ramuan pemelihara jiwa. Sial, sebenarnya ada ramuan abadi. Huang San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia tampak sedikit tidak sabar. Ini sangat tidak sesuai dengan sikapnya yang sebelumnya tenang. Bisa dilihat betapa cemberutnya dia dalam pertempuran ini. Senior Huang, apakah ramuan pemelihara jiwa ini merupakan ramuan abadi? Apa gunanya? Bintang kebijaksanaan cerah yang berada di samping Huang San bertanya dengan lembut. Huang San mendengar ini dan menghela nafas sedikit, sepertinya tidak berdaya. Ramuan pemelihara jiwa ini adalah ramuan abadi yang berspesialisasi dalam memulihkan dan memperkuat kekuatan jiwa. Ramuan ini mengandung kekuatan jiwa yang sangat besar. Menurut warna ramuan pemelihara jiwa, kualitasnya juga akan berbeda. Ramuan pemelihara jiwa yang yang mereka telan sudah berubah menjadi hitam. Itu bukan kelas rendah. Setelah menelan ramuan pemelihara jiwa, mereka dapat langsung mengisi kembali kekuatan jiwa mereka yang terkuras. Dengan cara ini, akan mudah bagi mereka untuk berurusan dengan kita. Bagaimanapun, kekuatan jiwa kita telah sangat terkuras. Kata Huang San dengan ekspresi jelek. Dia tidak menyangka ketiga leluhur iblis memiliki harta karun seperti itu. Setelah ketiga leluhur iblis menelan ramuan pemelihara jiwa, aura mereka berangsur-angsur naik. Selain itu, kekuatan menghancurkan ketiga domain spasial juga meningkat. Domain spasial Huang San langsung terkompresi dan menyusut. Dia juga menderita banyak kerusakan. Wajahnya sangat pucat karena dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan jiwanya untuk melepaskan domain spasial. Setelah domain spasial rusak, kekuatan jiwa pengguna pasti akan rusak. Untungnya, target utama ketiga leluhur iblis bukanlah dia. Jika tidak, lukanya akan menjadi lebih serius. Setelah ketiga leluhur iblis memulihkan kekuatan jiwa mereka, mereka langsung menggunakan aura kuat mereka untuk menerobos penindasan domain spasial terhadap domain spasial. Namun, mereka tidak memilih mundur. Sebaliknya, mereka menatap Luoping, yang tidak bergerak sama sekali. Membunuh segel surga. Membunuh tebasan. Membunuh telapak tangan dunia bawah. Ketiga leluhur iblis tidak ragu-ragu menggunakan keterampilan bela diri mereka yang kuat. Di saat yang sama, mereka menyerang posisi Luoping. Tiga serangan keterampilan bela diri yang kuat dengan kekuatan yang tak terhentikan mencapai sisi Luoping dalam sekejap. Melihat Luoping akan dilanda serangan itu, pada saat kritis, Bright Matter Tracer Mirror masing-masing mengeluarkan api besar. Itu berubah menjadi dua naga api dan diblokir di depan Luoping. Kali ini, naga ular berapi yang dilepaskan oleh Bright Matter Gem Mirror beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat berada di tangan Bright Starlord dan Bright Starlord. Namun, ia masih belum mampu menang melawan serangan kekuatan penuh dari tiga leluhur iblis. Kekuatan Bright Matter Tracer Mirror telah pulih. Namun, ketiga leluhur iblis juga telah menelan ramuan pemelihara jiwa dan secara paksa meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Ditambah dengan peningkatan tubuh iblis suci tiga fase, Bright Matter Tracer Mirror jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kedua naga api tidak bisa menghentikan serangan ketiga leluhur iblis. Mereka hanya bisa memperlambat kecepatan serangannya. Ketiga serangan itu masih perlahan menuju posisi Luoping. Saat ini, Luoping tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Matanya mengeluarkan cahaya yang tajam dan percaya diri. Melihat ketiga leluhur iblis di kejauhan, wajah Luoping menunjukkan ekspresi penuh tekat. Biarkan aku menyegel kalian semua sekali lagi. Luoping berkata dengan dingin kepada ketiga leluhur iblis. Lalu, dia menuangkan kekuatan ki ke tangannya. Tangannya membentuk segel dan mulai membentuk segel. Saat segel terus terbentuk, tanda muncul di tangan Luoping. Mereka dengan cepat membentuk segel yang rumit dan aneh. Pada saat yang sama, Luoping memobilisasi Darknether Ki yang telah dikumpulkan di Nafel. Darknether Ki terbang keluar dari tubuhnya dan langsung menuju Brightnether Tracer Mirror. Kali ini, Brightnether Tracer Mirror menerima Darknether Ki dan segera ditembakkan. Saat ia berkembang pesat, ia terbang ke posisi tiga leluhur iblis dengan tubuh iblis suci tiga fase. Cermin hitam melayang di bawah tiga leluhur iblis. Cermin putih melayang di atas ketiga leluhur iblis. Kedua cermin itu menjadi berukuran puluhan mil. Itu seperti dua batu giling besar yang saling berhadapan. Cermin Brightnether Tracer Mirror masing-masing mengeluarkan cahaya yang kuat. Cahaya putih seakan jatuh dari langit, sedangkan cahaya hitam melesat ke langit. Dua cahaya besar, satu hitam dan satu putih, menyelimuti ketiga leluhur iblis pada saat yang bersamaan. Kamu ingin menyegel kami? Jangan pernah memikirkannya. Leluhur iblis pembunuh surga memandang Luoping dengan jijik. Begitu dia selesai berbicara, sejumlah besar demoniki melonjak dari tiga leluhur iblis. Demoniki terbelah menjadi dua dan bertemu dengan cahaya hitam dan putih. Demoniki yang padat langsung terkondensasi menjadi penghalang pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Itu melayang di atas dan di bawah tiga leluhur iblis, menghalangi dampak cahaya hitam dan putih. Setelah menyiapkan pertahanan sementara, wajah ketiga leluhur iblis menjadi gelap. Sambil berpikir, mereka memindahkan tiga bendera di atas Vast Sky Star Lord dan yang lainnya, menyapukannya ke arah Luoping. Tanpa penindasan artefak abadi Absen Sun, Huang San dan yang lainnya merasa jauh lebih santai. Namun, ketika mereka melihat ke arah mana Absen Sun bergerak, wajah Huang San berubah drastis. Tidak bagus. Hentikan dia menyerang Luoping. Teriak Huang San. Dia ingin menghentikan Absen Sun, tapi saat ini, ketiga leluhur iblis sekali lagi bergabung untuk menggunakan keterampilan bela diri yang kuat untuk menghentikan tindakan Huang San, Vast Sky Star Lord, dan yang lainnya. Dengan serangannya yang diblokir, Huang San hanya bisa memblokir serangan tersebut sambil dengan cemas melihat ke arah Luoping. Dia berharap Luoping bisa menyelesaikan serangan ini sendiri. Jadi, bagaimanapun, Luoping masih memiliki banyak rahasia dalam dirinya. Melihat ketiga bendera itu akan sampai padanya, segel tangan Luoping juga berhasil diselesaikan. Tanpa ragu-ragu, dia mendorong keluar penghalang penyegel di depannya, yang terbang menuju tiga leluhur iblis yang terperangkap oleh Bright Matter Treasure Mirror. Pada saat ini, ketiga bendera menyelimuti Luoping sepenuhnya dan terus terbang menuju jalur spasial tanpa melambat. Karena ketiga bendera tersebut telah membentuk awan setan, sulit bagi siapapun untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka menyaksikan saat mereka terbang menuju lorong spasial, tapi sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Penghalang penyegelan yang dilepaskan Luoping juga terbang ketiga leluhur iblis tanpa hambatan apapun. Penghalang penyegel melepaskan kekuatan yang kuat. Itu sangat maskulin dan mengandung kekuatan petir, yang membuat ketiga leluhur iblis sangat waspada. Pada saat yang sama, cahaya hitam dan putih yang dikeluarkan oleh Bright Matter Treasure Mirror tiba-tiba bersinar terang. Itu menerobos penghalang pertahanan ke iblis dan dengan cepat terhubung bersama, membentuk penghalang cahaya hitam dan putih yang menjebak tiga leluhur iblis. Meskipun ketiga Diman Alpa sangat tidak mau menyerah, dan mereka mencoba yang terbaik untuk menembus perisai cahaya hitam putih, itu sulit untuk dilakukan. Pada saat itu, penyegelan Baisema tercetak pada perisai cahaya hitam putih. Ia menghilang ke dalamnya dan menghilang. Setelah pesona penyegelan menghilang, kedua cermin berharga itu dengan cepat menutup. Tubuh besar ketiga leluhur iblis juga secara bertahap menyusut saat cermin berharga itu tertutup. Dalam waktu singkat, kedua cermin itu menyatu sepenuhnya. Cermin-cermin itu saling berhadapan, membentuk satu kesatuan yang utuh. Karena ketiga leluhur iblis disegel, serangan yang dilepaskan oleh ketiga leluhur iblis sebelumnya semuanya telah menghilang. Setelah Huang San dan yang lainnya terbebas dari kesulitan, mereka ingin menyelamatkan Luo Ping, tapi sudah terlambat. Ketiga bendera itu sudah memasuki jalur spasial. Saat semua orang menghela nafas, dua sinar cahaya melintas di kehampaan pada saat yang bersamaan. Salah satunya adalah gabungan Brightmatter-Tracer-Mirror. Tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke lorong spasial. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Adapun sinar cahaya lainnya, juga sangat cepat. Mengikuti teriakan Luan Ming, semua orang mengetahui identitasnya. Yue R. Luan Ming menyaksikan Ni Yue menghilang ke dalam lorong spasial. Dia sebenarnya ingin segera keluar juga. Untungnya, dia segera dihentikan oleh Feng Yuxiang. Saudara Luan, apakah kamu gila? Ini adalah jalan menuju ruang sekte iblis. Jika kamu masuk, kamu akan mendekati kematian. Feng Yuxiang berkata dengan keras. Setelah mendengar ini, Luan Ming tiba-tiba menatap mata Feng Yuxiang. Tatapannya tajam ketika dia bertanya, Kenapa aku tidak bisa masuk? Aku ingin menyelamatkan Yue R. Sekte iblis sangat berbahaya. Aku tidak bisa membiarkan Yue R berada dalam bahaya. Kamu tidak punya hak atau kekuatan untuk menghentikanku. Setelah mendengar ini, Feng Yuxiang membuka mulut untuk berbicara tetapi berhenti. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan Luan Ming. Jika pihak lain ingin pergi, dia tidak bisa menghentikannya. Namun, dia tidak khawatir karena dia tahu seseorang akan menghentikannya. Jika dia tidak memiliki hak atau kekuatan, bagaimana dengan saya? Suara yang agak marah terdengar, menyebabkan tubuh Luan Ming gemetar. Dia tidak berani menghadapi orang yang berbicara. Pada saat ini, Raja Iblis Elang Emas muncul tepat di sampingnya. Dia mendengus dingin dan memblokir di depannya. Melihat Raja Iblis Condor Emas menghentikannya, Feng Yuxiang merasa lega. Dia tahu bahwa Luan Ming tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan hal bodoh. Pada saat ini, wajah Raja Iblis Rubah Surgawi pucat saat Niyue bergegas memasuki lorong spasial. Raja Iblis, kamu baik-baik saja. Ibu Si Ilang bertanya dengan prihatin. Raja Iblis Rubah Surgawi menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Namun, dia masih menghela nafas dalam hati. Setelah ketiga leluhur Iblis disegel, semua pertempuran telah berakhir. Di sekitar medan perang wilayah laut, badai spasial di atas tidak berhenti. Jalur spasial yang menuju ke ruang Sekte Iblis secara bertahap ditutup. 490. Aku tidak menyangka akan terlambat untuk menghentikannya. Begitu dia memasuki ruang Sekte Iblis, hanya kematian yang menantinya. Aku hanya bisa berharap Luo Kecil dapat mengandalkan berbagai harta dan peluang besar untuk menemukan cara bertahan hidup di Sekte Iblis. Huang San melihat kebagian spasial yang menutup dengan cepat dan merasa agak tidak berdaya. Faktanya, dia tidak berpikir Luo Ping bisa bertahan di Sekte Iblis. Selain Huang San, banyak juga orang yang merasa agak emosional dengan situasi Luo Ping. Misalnya, Raja Bintang Langit Luas, Ibu Si, Yilan, Tuan Mudayu, dan sebagainya. Meskipun tak satupun dari mereka pernah ke ruang Sekte Iblis, mereka semua tahu betapa berbahayanya itu. Itu beberapa kali lebih berbahaya daripada beberapa tempat berbahaya Sekte Iblis di domain budidaya. Di masa lalu, ada beberapa ahli yang mengambil risiko memasuki ruang Sekte Iblis untuk mencari harta karun, namun tidak satupun dari mereka kembali. Beberapa orang yang berhasil melarikan diri tanpa cedera sangat takut dengan ruang Sekte Iblis. Menurut para ahli ini, ruang Sekte Iblis tidak hanya dipenuhi dengan Ki Iblis, tetapi ada juga banyak binatang Iblis yang pada dasarnya ganas. Begitu mereka menemukannya, itu akan menjadi pertarungan sengit. Selain itu, ada banyak tempat berbahaya di ruang Sekte Iblis. Selama seseorang masuk secara tidak sengaja, pasti ada peluang 90% untuk bertahan hidup. Bahkan Sekte dari Sekte Iblis sering terjadi pertempuran. Singkatnya, ruang Sekte Iblis beberapa kali lebih kacau dan berbahaya daripada domain budidaya. Saya harap Luoping aman dan sehat. Fast Sky Starlord menghibur dirinya sendiri. Luoping terkait dengan warisan Sekte Konfusianisme Abadi. Bahkan jika dia tahu bahwa peluang Luoping untuk bertahan hidup mendekati nol, dia masih memiliki sedikit harapan. Senior Huang Daxian, karena leluhur Iblis telah disegel, misi kita secara tidak langsung telah selesai. Mari kita tidak tinggal di sini lebih lama lagi dan kembali ke Pulau Abadi untuk melapor. Keduanya berkata pada Huang San. Para ahli lainnya juga telah menyaksikan teknik ampuh Huang San, jadi mereka sangat menghormatinya. Ketika mereka melihat Huang San dan Bright Star Lord berbicara satu sama lain, mereka dengan bijaksana tetap diam. Ya, saya tidak menyangka hasil dari perang ras ini akan menjadi seperti ini. Cermin harta karun tenang cerah telah menemukan master baru. Dapat dikatakan bahwa upaya penguasa manusia Jiang Seng tidak sia-sia. Sayang sekali Luo Si kecil. Kembalilah dan laporkan situasinya kepada kedua penguasa pulau. Aku yakin mereka akan mengerti dan tidak akan melanjutkan masalah Bright Serenade Racer Mirror. Huang San menginstruksikan duo Bright Star Lord sebelum memberi isyarat agar mereka pergi. Setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal, mereka berteleportasi dan menghilang dari pandangan semua orang. Setelah mereka berdua pergi, Fascai Star Lord dan ahli Half-Step Hollow Immortal lainnya saling memandang. Kemudian, transit Star Lord dari Lembah Pedang Suci bertanya, Senior Huang, mengapa kamu menghentikan aliansi untuk mencegat Sekte Iblis? Kami sangat yakin bahwa kami dapat menghentikan mereka. Meskipun transit Star Lord dan yang lainnya telah mengikuti instruksi Huang San dan memerintahkan ahli mereka untuk berhenti mencegat Sekte Iblis, mereka tidak memahami alasannya. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak bertanya. Kamu juga telah melihat nasib para ahli Iblis surgawi setengah langkah dari Sekte Iblis. Mereka hanyalah pengorbanan dari tiga leluhur Iblis. Demikian pula, Sekte Iblis lainnya juga sama. Kami telah melenyapkan ketiga puluh Iblis surgawi setengah langkah yang telah disempurnakan dengan susah payah oleh ketiga leluhur Iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika kami juga melenyapkan Iblis besar ini, sulit untuk menjamin bahwa ketiga leluhur Iblis tidak akan melakukan sesuatu yang gila. Pada saat itu, luwo kecil belum berhasil menyempurnakan cermin harta karun tenang cerah. Jika ketiga leluhur Iblis terlibat dalam perjuangan hidup dan mati, kita semua akan mati di sini. Demi keselamatan semua orang, yang terbaik adalah pilihannya saat itu adalah melepaskan tim ras Iblis. Huang San menganalisis situasi di depan semua orang. Setelah semua orang mendengar ini, mereka menjadi tercerahkan. Memang benar, jika ketiga leluhur Iblis benar-benar bertarung sampai mati, mereka semua akan mati bersama mereka. Huang Senior Masih yang paling perhatian. Kami ceroboh. Karena ketiga leluhur Iblis telah disegel dan sekte Iblis telah mundur, perang ras ini dapat dianggap telah berakhir tanpa bahaya apapun. Kita juga harus kembali ke sekte masing-masing dan memeriksa jumlah korban. Saya ingin tahu apakah Senior Huang punya waktu untuk datang ke sekte kita sebagai tamu dan membiarkan Junior ini meminta bimbingan tentang masalah kultivasi. Transit Star Lord punya ide dan mulai mengundang Huang San ke sektenya sebagai tamu. Setelah menyaksikan kekuatan kultivasi Huang San dan pengetahuan mendalam pihak lain, dia sangat ingin meminta bimbingan. Mendengar kata-kata Transit Star Lord, para ahli Half-Step Hollow Immortal lainnya tiba-tiba terbangun. Mereka diam-diam merasa kesal karena mereka tidak berbicara terlebih dahulu dan membiarkan Transit Star Lord mengalahkan mereka. Huang Senior, Junior ini dengan tulus mengundang Anda ke sekte kami sebagai tamu. Saya harap Senior Huang dapat dengan rendah hati memberkati kami dengan kehadiran Anda. Sebelum Huang San dapat membalas Transit Star Lord, Zizhen Star Lord dari True Yang Sek mengambil inisiatif untuk bertanya. Ketika yang lain melihat ini, mereka pun bergegas untuk berbicara terlebih dahulu. Senior Huang, sekte kami adalah yang paling dekat dengan tempat ini. Anda harus datang ke sekte kami sebagai tamu terlebih dahulu. Kata penguasa bintang biduk dari sekte tujuh bintang tanpa malu-malu. Faktanya, dengan kemampuan mereka, selama mereka berteleportasi, mereka akan mampu menjangkau kemana saja dengan sangat cepat. Jarak tidak menjadi masalah. Senior Huang, Junior ini adalah seorang wanita. Tentu saja, Anda harus mempertimbangkan untuk pergi ke sekte kami terlebih dahulu. Kiong Hua Star Lord dari Jade Heaven Palace bahkan lebih mengesankan. Dia sebenarnya mengangkat isu gender. Bagi ahli seperti mereka, semuanya didasarkan pada kekuatan. Itu tidak ada hubungannya dengan gender. Segala macam alasan tidak ada habisnya. Cara para ahli Hulkstep Hollow Immortal ini bergegas untuk menjadi yang pertama benar-benar mengejutkan anggota aliansi lain yang hadir. Masing-masing dari mereka saling memandang dengan tidak percaya. Apa yang terjadi? Mengapa tetua agung begitu tidak tahu malu mengundang? Senior Huang ini. Master sekte dari sekte kelas 1 bingung. Bagaimanapun, mereka baru saja melihat serangan Huang San. Meskipun dia sangat kuat, itu tidak cukup untuk membuat Grand Elder mereka bertindak seperti ini. Tiga Raja Iblis dari Klan Iblis, serta Kepala Keluarga Ye dan Huyan, memiliki pemikiran yang sama. Mereka belum pernah melihat Kaisar Iblis atau tetua mereka begitu mengabaikan status mereka. Para ahli panggung kendaraan hebat ini tampaknya cukup ramah. Mereka tidak terlalu banyak berekspresi. Ketika para ahli dari pasukan lain melihat tindakan transit Star-Lord dan yang lainnya, mereka mempunyai pemikiran lain di dalam hati mereka. Para ahli grid vehicle stage di depan mereka pasti berbeda dari kesan mereka terhadap mereka. Mereka tidak begitu tinggi dan perkasa, namun sangat antusias. Oke, berhenti. Huang San tidak tahan dengan hirup pikuk kerumunan dan hanya bisa membuka mulutnya untuk menghentikan mereka. Melihat semua orang telah terdiam dalam sekejap, dia melanjutkan dengan kepuasan, bagaimana kalau ini? Untuk menghemat waktu, semua orang akan pergi ke Sekte Bintang 7 bersama-sama. Ini juga akan menyelamatkanmu dari pertempuran. Setelah Huang San selesai berbicara, dia langsung menghilang di depan semua orang. Pada saat ini, Fascai Starlord dan yang lainnya sangat senang. Mereka segera memberikan beberapa kata kepada Master Sekte masing-masing dan berteleportasi. Setelah ahli Void Immortal setengah langkah ini pergi, Master Sekte yang tersisa juga memimpin tim mereka menjauh dari sekitar wilayah laut. Pada saat yang sama, mereka menuju ke wilayah di bawah yurisdiksi Sekte Bintang 7. Mereka harus menggunakan formasi teleportasi di Sekte Bintang 7 untuk segera kembali ke pasukan mereka sendiri. Setelah semua orang pergi, hanya badai spasial yang tersisa di sekitar wilayah laut. Namun perlahan-lahan melemah dan menghilang. Jalan menuju ruang Sekte Iblis telah lama ditutup. Dengan disegelnya tiga leluhur iblis dan mundurnya Sekte Iblis, perang ras ini pun berakhir. Namun, kerugian domain budidaya bisa dikatakan sangat besar. Kekuatan di bawah Sekte kelas 3 pada dasarnya semuanya musnah. Bahkan di antara Sekte kelas 3, hanya sejumlah kecil Sekte dengan pertahanan kuat yang mampu melindungi Sekte mereka. Sedangkan untuk Sekte kelas 2 dan kelas 1, meski juga mengalami kerugian besar, namun fondasinya tidak terlalu terpengaruh. Para ahli yang berpartisipasi dalam perang ras dengan cepat kembali ke Sekte mereka dan mulai memeriksa jumlah korban. Mereka juga bersiap memulihkan atau membangun kembali Sekte mereka. Adapun Luoping, yang telah ditarik ke lorong spasial karena penyegelan leluhur iblis dan memasuki ruang Sekte Iblis, tidak ada yang punya waktu luang untuk memikirkannya. Di hutan pegunungan yang gelap, pepohonan berdiri tegak. Suasananya suram dan sunyi, dan tampak sangat tenang. Namun, di lingkungan yang tampak tenang ini, dari waktu ke waktu, akan terdengar suara gemuruh yang menyeramkan. Hutan pegunungan sangat luas dan dipenuhi gas hitam. Selain itu, tidak ada lampu di atasnya. Selain kegelapan, seluruh hutan pegunungan juga dipenuhi aura pembunuh yang pekat. Kemampuan korosif aura pembunuh hitam ini sangat kuat, tetapi pohon-pohon ini aman dan sehat. Mereka mengjulang tinggi ke awan dan setebal selusin orang yang memeluknya. Mengaum. Raungan marah lainnya terdengar. Tiba-tiba, dua sinar cahaya muncul di hutan pegunungan yang gelap. Mereka perlahan-lahan mendekat dari celah antara pepohonan di kejauhan, dan terdengar juga suara gemerisik di tanah. Saat kedua sinar cahaya itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas, sesosok tubuh besar muncul dari kejauhan. Ternyata itu adalah seekor anjing raksasa, dan kedua matanya yang cerah memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Yang lebih istimewanya adalah kepala anjing buas itu luar biasa besar. Itu sebenarnya jauh lebih besar dari tubuhnya, dan kepala sebesar itu masih berdiri tegak. Tidak ada tanda-tanda akan terkulai. Anjing buas itu perlahan bergerak maju. Suara keempat cakarnya yang bergesekan dengan tanah berangsur-angsur semakin keras, dan kemudian perlahan melemah. Ketika anjing buas itu bergerak sekitar beberapa ratus kaki, tiba-tiba ia berhenti. Kepalanya yang besar memandang ke kiri di depannya. Setelah mengamati beberapa saat, anjing buas itu bergerak tanpa ragu-ragu. Kali ini, kecepatannya secepat kilat. Itu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke suatu tempat beberapa mil jauhnya. Setelah anjing buas itu berhenti, kedua mata hijaunya yang bersinar menatap lurus ke arah sosok tidak jauh dari sana, menampakkan cahaya dingin yang haus darah. Mulutnya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan giginya yang tajam. Tetesan cairan kental mengalir dari mulut anjing buas itu dan menetes ke tanah. Mengikuti pandangan anjing buas itu, sesosok tubuh tergeletak di tanah tidak jauh dari sana, tak bergerak. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Di sekitar sosok tersebut, ada tiga bendera hitam bertebaran. Selain itu, tidak ada yang lain. Anjing buas itu tertarik dengan sosok ini. Di matanya, sosok ini telah menjadi makanannya dan akan segera ditelan ke dalam perutnya. Hidung anjing buas itu menghembuskan udara kotor, lalu dengan cepat mendekati sosok itu dengan cakarnya. Mulutnya pun perlahan terbuka, siap menelan mangsanya.